Tapak-tapak jejak gajah Mada Jilip 6 Bagian 1 Kita tinggalkan dulu penunggang kuda petugas Sandi yang tengah berlari dengan kudanya menuju bumi Majapahit. Mari kita kembali ke bumi Majapahit yang tengah mempersiapkan sebuah gerakan besar pada bulan Purnama kedua saat itu. Mereka tidak mengetahui sama sekali bahwa jauh di luar bumi Majapahit sudah santer tersebar sebuah berita gelap yang sangat menyesatkan, sebuah sayembara untuk memperebutkan keris Wahyu Kraton, keris Naga Sastra yang saat itu berada di tangan Raden Nghijaya. Siapa pemicu berita menyesatkan itu kalau bukan seteru abadinya, Raja Jayakat Tuang. Hari ke-6 menjelang bulan Purnama kedua. Putu Risang sudah mempunyai sahabat baru, Mahasadharma. Sejak perkenalan mereka, terlihat mereka selalu bersama. Ketika setiap pagi ketepi hutan ikut melihat Putu Risang membimbing Gajah Mada, Aditya Warman dan Jaya Nagara. Bahkan di saat selesai memperbaiki peliri dan di sungai kecil Mahasadharma menjadi kawan berlatih yang hebat. Aku tidak dapat mengimbangi kecepatanmu bergerak, berkata Mahasadharma sambil melompat menjauh merasa terlalu jauh untuk dapat merobohkan Putu Risang yang dianggapnya terlalu cepat gerakannya. Putu Risang memang sengaja tidak menunjukkan tataran ilmunya yang sebenarnya, tapi tetap saja membuat Mahasadharma kewalahan tidak ada kesempatan sama sekali untuk balas menyerang. Kamu juga sangat tangguh, otakmu seperti belut, selalu keluar dari setiap sergapan, berkata Putu Risang sambil tersenyum mengakui Mahasadharma memang mempunyai banyak akal tidak mudah dirobohkan oleh sembarang orang. Demikianlah, Putu Risang selalu menemani Mahasadharma selama di bumi Majapahit. Sementara Mahasadharma di siang hari masih dapat bergabung dengan para cantrik padepokan bajerasata dalam satuan kelompok-kelompok yang sudah ditentukan. Dan saat itu mereka tidak berlatih di tanah lapang lagi, melainkan berlatih di sekitar Sungai Kalimas, mendekati suasana medan yang akan mereka hadapi, medan sebenarnya dari pasukan khusus yang tengah disiapkan oleh Kisandikala. Diam-diam Putu Risang dan Endang Trinil selalu ada alasan untuk dapat bertemu, kali ini di siang hari itu mereka bertemu di tepi Sungai Kalimas, dengan alasan yang sama tentunya, melihat dan menyaksikan pasukan khusus berlatih di atas air. Mereka melihat bagaimana pasukan khusus itu berlompat dari satu jukung ke jukung lain dengan keseimbangan yang begitu luar biasa. Dan yang sangat mendebarkan hati adalah pada saat mereka berlatih untuk dapat menyelam di dalam air dengan waktu yang sangat lama. Mereka pasukan air yang hebat, berkata Putu Risang kepada Endang Trinil memuji para pasukan khusus begitu sergap dan tangkasnya mengendalikan sebuah jukung di atas air. Mengapa kakang tidak ikut bergabung dengan mereka, berkata Endang Trinil bertanya kepada Putu Risang, sebuah pertanyaan yang sangat sering dipertanyakan kembali oleh Endang Trinil kepada Putu Risang. Aku serahkan diriku kepada perintah Tuanku Mahsa Amping, tugas apapun aku siap melaksanakannya. Dan, beliau tidak pernah memerintahkan kepadaku untuk bergabung di pasukan khusus ini, berkata Putu Risang kepada Endang Trinil memberikan alasannya mengapa dirinya tidak ikut bergabung bersama pasukan khusus itu. Hari sudah begitu petang, aku harus menyiapkan makan malam untuk mereka, berkata Endang Trinil kepada Putu Risang dengan wajah sangat memelas menyesali waktu yang sepertinya bergerak begitu cepat. Dan mereka pun terlihat berjalan beriring hingga sampai di sebuah persimpangan jalan, berpisah lagi. Dan wajah bulan di atas bumi meja pahit malam itu seperti sepotong alis terbalik putih pucat yang kadang menghilang bersembunyi di balik awan hitam yang datang muncul dan pergi di bawah angin terburai lenyap di belantara pengembaraan langit purba. Angin malam terasa menusuk tulang, tapi tidak mengurangi kehangatan senda gurau di atas pendapa pasang gerahan Mahsa Amping. Dan Mahsa Amping tidak pernah jemuh mendengar cerita Mahsa Semu dan Paman Muncilan berkisah tentang suasana Padepokan Bajeraseta. Sebaliknya Mahsa Amping juga banyak bercerita tentang perjalanan hidupnya, semua petualangannya. Sementara itu pendeta Gunakara yang melihat keakraban pertemuan saudara perguruan para cantrik Padepokan Bajeraseta itu menjadi begitu rindu dengan suasana wiharanya yang begitu jauh di seberang lautan, di sebuah dataran Tibet. Terbayang satu persatu wajah saudara seperguruannya, para paman gurunya. Namun seketika itu juga pendeta Gunakara teringat wajah guru besarnya, Jamang Dalai Lama. Aku lebih beruntung dari semua saudara seperguruanku, karena aku setiap saat dapat bertemu muka dengan titisan yang mulia, Jamang Dalai Lama kecilku, Mahsa Muksa, berkata pendeta Gunakara dalam hati di tengah suasana senda gurau dan kegembiraan hati Mahsa Amping dan saudara seperguruannya di atas pendapa pasang gerahan Mahsa Amping. Namun semua yang ada di atas pendapa pasang gerahan Mahsa Amping itu menjadi terdiam manakala terdengar suara langkah kaki seorang prajurit menapaki tangga pendapa. Hamba diperintahkan untuk mengantar Tuan Senapati malam ini untuk menemui Tuan Kura dan Wijaya, berkata prajurit itu menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya. Jangan beratkan keberadaan kami, pasti ada hal penting untuk kalian bicarakan malam ini, berkata Mahsa Semu melihat keberatan Mahsa Amping untuk meninggalkan mereka sebagai tamunya. Terima kasih, aku akan selekasnya kembali mendengar cerita kalian, berkata Mahsa Amping sambil berdiri. Di sini masih ada Tuan Pendeta yang akan menemani kami menghabiskan wedang sari dan ketelar bus, berkata Paman Muncilan ketika melihat Mahsa Semu tengah menuruni anak tangga pendapa diiringi seorang prajurit pengantarnya. Dan hawa dingin malam seperti menyergap setiap langkah kaki di atas jalan setapak menuju pasang gerahan Raden Wijaya. Terdengar gemerutuk suara gigi beradu dari seorang. Prajurit yang mengantar Mahsa Amping membuat Mahsa Amping merasa kasihan bahwa malam yang dingin ini prajurit itu masih harus bertugas. Tapi pikiran Mahsa Amping berlari pergi menyusul dengan pikiran lain, sebuah pertanyaan yang berputar-putar, pasti ada sebuah hal yang sangat begitu mendesak, begitu pentingnya sehingga Raden Wijaya memintanya bertemu malam itu juga. Dan pikiran Mahsa Amping semakin berputar-putar penuh pertanyaan manakala sudah memasuki halaman muka pasang gerahan Raden Wijaya. Panggeraitannya yang tajam terasa bergetar manakala melihat Kisandikala sudah ada bersama Raden Wijaya di atas pendapa itu. Nampaknya sebuah peristiwa besar yang akan kudengar dari mereka, berkata Mahsa Amping dalam hati. Terlihat Mahsa Amping sudah menaiki anak tangga pendapa. Raden Wijaya dan Kisandikala menyambut kedatangannya dengan kata-kata keselamatan. Ada berita besar yang ingin aku bicarakan bersama kalian, berkata Raden Wijaya kepada Mahsa Amping dan Kisandikala. Terlihat Mahsa Amping dan Kisandikala sama-sama mengerutkan keningnya, ingin selekasnya mengetahui berita apa yang akan didengar oleh mereka. Baru saja aku kedatangan seorang pelik Sandiku di kota Raja Kediri, mereka menyampaikan bahwa telah disebar sebuah berita gelap, berita palsu yang menyatakan bahwa akan ada sebuah sayembara besar di bumi Majapahit memperebutkan keris Wahyu Keraton, keris Nagasastra pada bulan Purnama kedua, berkata kembali Raden Wijaya kepada Mahsa Amping dan Kisandikala. Kisandikala dan berhenti sebentar untuk melihat tanggapan wajah-wajah mereka. Raja Jaya Katwang telah memulai perangnya, telah melepas berita palsu mengacaukan rencana rintisan kita semula, berkata Raden Wijaya melanjutkannya kembali. Pada bulan kedua, para pemimpin padepokan yang bermimpi untuk mendapatkan Wahyu Keraton akan datang bersama membawa kekuatan masing-masing ke bumi Majapahit ini, di saat kita baru akan memulai sebuah gerakan. Raja Jaya Katwang memang telah mencoba mendahului serangannya tidak dengan tangannya sendiri, berkata Kisandikala mencoba menguraikan pengertiannya sendiri. Itulah yang akan terjadi di bumi Majapahit ini, berkata Raden Wijaya membenarkan ucapan Kisandikala. Mereka hanya ingin mengalihkan perhatian kita, menyerang dengan kera gelap. Harus ada sebuah kera yang dapat membelokkan serangan itu sebelum hari Purnama kedua, berkata Mahesa Amping mencoba memberi sebuah kera. Aku setuju dengan Kera Tuan Senapati, membelokkan serangan gelap itu, berkata Kisandikala membenarkan pendapat Mahesa Amping. Dengan apa kita membelokkan serangan mereka, berkata Raden Wijaya seperti melempar kembali persoalan untuk ditanggapi oleh dua orang kepercayaannya itu. Membelokannya sebagaimana mereka menyerang, dengan berita palsu, berkata Mahesa Amping mencoba mengeluarkan pemikirannya. Kita sebarkan berita palsu bahwa Krishna Gasastra sudah dicuri orang, berkata kembali Mahesa Amping. Melanjutkan pemikirannya. Sebuah kera yang hebat, berkata Kisandikala memuji jalan pikiran Mahesa Amping. Dan kita harus dapat melakukannya sebelum datang purnama ini, berkata Raden Wijaya menyetujui dan menambahkan pemikiran Mahesa Amping dengan batasan waktu sebelum bulan purnama kedua. Yang ada dalam pikiranku ini adalah siapa yang akan menjadi badal, siapa yang kita korbankan menjadi kambing hitam sebagai seorang pencuri palsu ini, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya dan Kisandikala. Pertanyaan Mahesa Amping telah membuat Kisandikala dan Raden Wijaya ikut berpikir, siapa gerangan yang dapat dijadikan sebagai badal melakoni dirinya sebagai seorang pencuri? Suasana di atas pendapat pasang gerahan Raden Wijaya menjadi hening seketika, setiap kepala mencoba mencari sosok diri yang dapat dengan sukarela melakoni dirinya menjadi seorang pencuri. Seseorang yang dengan sadar dan berani dikambing hitamkan. Lama, keheningan suasana di atas pendapat pasang gerahan Raden Wijaya seperti menghentikan waktu, begitu hening seperti daun kering yang terlempar jatuh mengambang di udara malam yang dingin. Semua kepala di atas pendapat pasang gerahan Raden Wijaya seperti tengah berpikir keras mencari sebuah nama. Tiba-tiba suara Mahesa Amping seperti memecahkan suasana keheningan itu. Aku mendapatkan sebuah nama, aku mengenalnya dengan baik dan ku yakini pasti bersedia menjalankan. Tugas yang kita berikan, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya dan Kisandikala. Siapakah menurutmu yang pantas melaksanakan tugas itu? Bertanya Raden Wijaya kepada Mahesa Amping seperti sudah tidak kesabaran lagi untuk selekasnya mendengar dari Mahesa Amping menyebut sebuah nama. Putu Risang, aku yakin anak muda itu dapat melaksanakannya, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya dan Kisandikala. Apakah perlu malam ini kita panggil Putu Risang, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping. Terlihat Mahesa Amping tidak langsung menjawab, menarik nafas panjang dan mengeluarkannya perlahan seakan ingin melepas keraguannya. Biarlah aku sendiri yang akan memberikan penjelasan langsung kepadanya agar tidak seorang pun mengetahui rahasia ini kecuali kita bertiga, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya dan Kisandikala. Sementara itu malam terus berjalan semakin larut, lampu pelita malam kadang bergoyang tertiup angin yang datang semilir menusuk kulit di atas pendapa pasang gerahan Raden Wijaya. Terlihat Mahesa Amping, Kisandikala dan Raden Wijaya masih terus membicarakan beberapa kemungkinan bagi kesempurnaan sebuah lakon yang akan diperankan oleh Putu Risang. Mereka para pemimpi yang haus tahta itu akan beralih perhatiannya kepada seorang Putu Risang, pada saat yang sama kita dapat menumpas mereka. Sekarang atau nanti tetap saja mereka adalah para perusuh seperti sekumpulan burung pemakan bangkai yang menanti dua hari mau bertarung, Mereka selalu diuntungkan tanpa banyak terbuat apapun, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping dan Kisandikala sambil memberikan masukan bagi kesempurnaan pagelaran drama pencurian yang akan dilakoni oleh Putu Risang, besok pagi. Dan malam itu juga Mahesa Amping setelah kembali ke pasang gerahannya langsung menemui Putu Risang di biliknya sendiri tanpa seorang pun yang melihatnya. Dengan perlahan Mahesa Amping memberikan penjelasan tentang sebuah lakon yang harus diperankan oleh anak muda itu. Semoga hamba tidak mengecewakan tuanku senapati, berkata Putu Risang kepada Mahesa Amping. Pagi ini kamu harus sudah menghilang dari bumi Majapahit, berkata Mahesa Amping kepada Putu Risang. Dan ketika malam semakin berjalan mendekati ujung pagi, terlihat sebuah bayangan menyelingap keluar dari pasang gerahan Mahesa Amping. Suasana malam yang dingin membantunya tidak diketahui seorang pun manakala telah keluar menyelingap masuk di kegelapan hutan Maja di malam itu. Dan bayangan itu telah hilang seperti tertelan bumi, tak terlihat meski bayangannya sekalipun. Dan pagi di bumi Majapahit telah diherbohkan tentang hilangnya sebuah keris pusaka, keris nagasasra. Bumi Majapahit seperti terbangun, gempar. Hampir semua orang membicarakan tentang hilangnya keris nagasasra itu. Dan berita itu seperti bibit ilalang yang dibawa lewat. Paruh seekor burung, dalam waktu yang singkat dari mulut ke mulut telah tersebar keluar dari bumi Majapahit. Dan berkat kepandayan orang-orang Raden Wijaya sendiri, berita itu telah terdengar oleh para ketua padepokan, para pemimpi yang telah merencanakan datang di bulan kedua di bumi Majapahit. Dan berita itu akhirnya menjadi santapan dari hari ke hari, di pasar, di tempat ronde atau di sawah ladang telah menjadi santapan pembicaraan yang begitu hangat. Dan namanya berita, di ujungnya selalu ditambahi berbagai bumbu penyedap. Antara lain dikatakan bahwa pencurinya adalah seorang yang sakti yang sempat bertempur dengan Raden Wijaya. Dan berita tidak habis sampai di situ, akhirnya dari pihak penguasa bumi Majapahit telah menentukan siapa gerangan pencuri yang sakti itu. Dikatakan dari mulut ke mulut bahwa pencuri sakti itu tidak lain adalah Putu Risang, murid tunggal dari keras sakti tanpa bayangan yang sering terlihat di sekitar hutan Bukit Cemara. Dimanakah gerangan Putu Risang saat itu? Sebagai mana yang kita ketahui di muka, bahwa sebuah bayangan telah menyelinap keluar dari pasang gerahan Mahesa Amping, ternyata bayangan itu adalah Putu Risang yang harus segera keluar selekasnya sebelum datangnya pagi. Dimanakah gerangan Putu Risang saat itu? Ternyata anak muda itu sudah berada di sekitar hutan Bukit Cemara. Di pagi yang masih buta, anak muda itu sudah sampai di hutan Bukit Cemara, nampaknya tengah mencari seseorang. Siapakah yang dicari oleh anak muda itu? Ternyata anak muda itu mencari seseorang yang pernah ditemuinya di hutan Bukit Cemara, orang tua yang menamakan dirinya sebagai kerasakti tanpa bayangan. Dapatkah Putu Risang menemui orang tua aneh penghuni hutan Bukit Cemara itu? Dan Putu Risang tidak terlalu lama mencari keberadaan orang tua aneh itu yang bergelar kerasakti tanpa bayangan. Ternyata orang tua itu tengah duduk bersandar di sebuah pohon besar. Ketika langkah kaki Putu Risang datang mendukati, ternyata orang tua itu mempunyai pendengaran yang tajam telah mendengar langkahnya dan langsung menoleh ke arah datangnya suara. Entah mengapa aku punya firasat bahwa kita pasti akan bertemu lagi, berkata orang tua itu ketika melihat Putu Risang yang datang mendekat. Aku memang sengaja datang mencarimu, orang tua, berkata Putu Risang. Mencariku, membutuhkanku, berkata orang itu masih duduk malas bersandar di sebuah batang pohon besar. Aku perlu minta izin untuk sementara ini tinggal di sini, berkata Putu Risang. Terlihat orang tua itu tidak langsung menjawab, tapi terlihat tertawa terpingkal-pingkal. Tempat ini begitu luas, dan aku bukan pemilik tempat ini, kenapa anak muda meminta izin kepadaku bertanya orang tua itu setelah berhenti tertawa. Putu Risang terlihat tersenyum mendengar pertanyaan orang tua itu, membenarkan perkataan orang tua itu. Maka terlihat Putu Risang duduk di dekat orang tua itu, perlahan bercerita tentang apa yang dialaminya dan yang akan dihadapinya. Terlihat orang tua itu tertawa panjang mendengar cerita Putu Risang. Jarang sekali ada manusia yang mau melakoni diri sendiri sebagai pencuri gadungan, dan kamu telah menerimanya, berkata orang tua itu di antara tawanya yang sepertinya mendengar sebuah cerita lucu dari Putu Risang. Aku telah berjanji untuk melaksanakannya dengan baik, berkata Putu Risang kepada orang tua itu. Terlihat orang tua itu sudah menghentikan tawanya. Aku akan bersamamu anak muda, Budi Empu Dangka begitu besar. Dan hari ini kuanggap telah sedikit mengurangi rasa terima kasihku, aku siap bersamamu menghadapi setiap bahaya yang datang, berkata orang tua itu kepada Putu Risang dengan wajah pasti tanpa tawa sedikitpun. Terima kasih, berkata Putu Risang menjadi terharu ada orang tua yang mau membantunya, meski belum begitu lama dikenalnya. Simpan dulu ucapan terima kasihmu, yang kubutuhkan pagi ini adalah pengganjal perutku yang sudah berbunyi, berkata orang tua itu sambil tersenyum. Mendengar ucapan orang tua itu membuat perut Putu Risang ikut rasa lapar. Aku akan segera mencari alat pengganjal itu, berkata Putu Risang langsung berdiri dan melangkah masuk ke dalam kelebatan hutan Bukit Cemara lebih dalam lagi. Sepasang ayam hutan, berkata Putu Risang telah melihat sepasang ayam hutan tidak begitu jauh darinya. Sedang bercinta, Dua buah kerikil kecil terlihat terlepas dari genggaman anak muda itu dan meluncur begitu cepatnya. Tap, tap, terdengar dua buah suara kerikil telah langsung mengenai tubuh kedua ekor ayam itu. Kok, kok. Hanya itu suara yang terdengar, dan tidak ada suara apapun setelah itu, yang terlihat adalah langkah kaki Putu Risang yang datang mendekati sepasang ayam yang tergeletak tingsan. Dan Putu Risang telah kembali ke tempat orang tua itu sambil membawa hasil buruannya, sepasang ayam hutan. Terlihat Putu Risang sudah membuat sebuah perapian, menguliti bulu kedua ayam itu dan siap untuk memanggangnya. Ayam panggang asmara, berkata Putu Risang ketika harum daging yang sudah matang tercium olehnya. Nama masakan yang indah, pasti dapat merubuhkan cacing-cacing di dalam perut, berkata orang tua itu sambil menerima seekor ayam panggang yang siap untuk disantap. Terlihat Putu Risang dan orang tua sudah asyik menyantap ayam panggang itu, yang mereka sepakati bersama sebagai ayam panggang asmara. Kulihat pikiranmu tidak tertuju ke arah daging panggang, berkata orang itu kepada Putu Risang sambil menarik daging bagian paha lepas dari tubuhnya. Ternyata tebakan orang tua itu sangat tepat sekali, pikiran dan hati Putu Risang memang tengah terbang jauh kembali ke bumi Majapahit, ke hati seorang gadis manis di sana. Kasihan gadis itu bila mengetahui aku adalah seorang pencuri yang tengah dicari, berkata Putu Risang mengkhawatirkan perasaan endang trinil manakala gadis itu telah mendengar kabar berita tentang pencurian Krishnaga Sastra di Pasanggrahan Raden Wijaya. Benarkah bayangan dan pikiran Putu Risang terhadap gadis manis itu? Ternyata dua sejoli bila sedang saling mencinta seperti punya satu hati dan perasaan yang sama, merasakan apa yang dirasakan kekasih hatinya meski terbatas waktu dan jarak. Sebagaimana yang ada dalam pikiran Putu Risang, ternyata gadis manis itu memang seperti terguncang perasaan hatinya manakala mendengar berita tentang sebuah pencurian di Pasanggrahan Raden Wijaya. Seperti ingin menolak apa yang telah didengarnya bahwa pelaku pencurian itu adalah Putu Risang, kekasih pujaan hatinya itu. Sejak mendengar berita itu, gadis manis itu telah mengunci dirinya di dalam gandoknya. Kasihan anak itu, berkata Kisandikala dalam hati di atas pendapanya mengetahui apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh anak kemenakannya itu, endang trinil. Tapi Kisandikala tidak berbuat apapun, tidak memberitahukan dan menyimpan rahasia Putu Risang rapat-rapat. Rahasia Putu Risang belum saatnya dibuka, biarlah. Akan menjadi sebuah cerita sungguhan, penyedap cerita yang indah untuk mereka di kemudian hari, kelak, berkata Kisandikala sambil tersenyum sendiri mengetahui kisah cinta di antara endang trinil dan Putu Risang. Akhirnya ketika bermaksud untuk keluar dari pasanggerahannya, Kisandikala menemui seorang pelayan agar menjaga endang trinil yang masih mengunci dirinya di dalam gandoknya sendiri. Aku titip anak gadisku, berkata Kisandikala kepada pelayan itu ketika akan melangkah keluar untuk melihat latihan para pasukan khususnya yang tengah berlatih saat itu. Sementara itu di pasanggerahan Mahesa Amping, terlihat Mahesa Amping tengah duduk bersama dengan tamunya daripada Pokan Bajirasata, Mahesa Semu, Muntilan dan Mahesa Dharma. Hadir juga bersama mereka pendeta Gunakara. Tidak sebagaimana Kisandikala yang berusaha menutup rapat tentang rahasia Putu Risang, sementara Mahesa Amping dengan terbuka menyampaikan rahasia pencurian itu kepada tamunya daripada Pokan Bajirasata, juga kepada pendeta Gunakara. Aku perlu bantuan kalian, kita harus berada di belakang Putu Risang, membayangi anak muda itu dari kemungkinan yang membahayakan dirinya, berkata Mahesa Amping di atas pendapanya setelah membuka rahasia di balik pencurian itu. Kami akan siap setiap saat, berkata Mahesa Semu mewakili semua saudaranya daripada Pokan Bajirasata. Mudah-mudahan aku dapat ikut meramaikannya, berkata pendeta Gunakara sambil tersenyum. Namun tiba-tiba saja semua mat menoleh ke arah pintu butulan yang terbuka, dari sana muncul tiga anak kecil diikuti oleh seorang wanita. Aku merasa yakin bahwa Kakang Putu Risang tidak seperti apa yang dikatakan orang, berkata salah seorang dari ketiga anak kecil itu yang tidak lain adalah Aditya Warman langsung duduk di dekat ayahnya, Mahesa Amping. Kamu benar anakku, Kakang Putu Risangmu memang tidak seperti apa yang dituduhkan kepadanya, berkata Mahesa Amping sambil mengusap kepala anak itu. Aku akan menghajar mulut siapapun yang mengatakan Kakang Putu Risang adalah seorang pencuri, berkata seorang anak kecil lainnya yang ternyata adalah Gajah Mada sambil mengepalkan tinjunya tinggi-tinggi. Siapapun tidak akan berani mengatakan itu di hadapanmu, berkata Mahesa Amping sambil tersenyum kepada Gajah Mada. Aku akan mencari Kakang Putu Risang dan tidak akan kembali sebelum menemuinya. Akanku bawa kembali Kakang Putu Risang di bumi Majapahit ini, berkata seorang anak kecil ketiga yang ternyata adalah Gajah Nagara. Semua orang di atas pendapa Pasang Grahan Mahesa Amping seperti terpana mendengar perkataan Gajah Mada. Yang begitu berani membela Putu Risang. Biarlah kami orang dewasa yang akan mencari Kakang Putu Risangmu, tetaplah kalian di rumah. Ibunda Nyinari Ratih akan menjadi pembimbing kalian berlatih untuk sementara ini, berkata Mahesa Amping kepada ketiga anak itu. Demikianlah, ketika hari terasa sudah semakin terang tanah terlihat Mahesa Amping diiringi empat orang di belakangnya tengah keluar dari gerbang Gapura Pasang Grahannya. Anak muda itu sudah mengatakan di mana dirinya saat ini kepadaku, berkata Mahesa Amping kepada keempat kawan seperjalanannya itu tentang keberadaan Putu Risang saat itu. Terlihat mereka berlima sudah memasuki hutan Maja. Sementara itu di hutan Bukit Cemara, terlihat Putu Risang dan sahabat barunya, orang tua aneh yang bergelar kerasakti tanpa bayangan itu tengah mempersiapkan diri, tengah membuat sebuah panggungan sederhana. Hanya sebuah panggungan sederhana dari beberapa dahan dan ranting yang mereka dapati dengan mudah di hutan Bukit Cemara itu. Sementara atapnya mereka tutupi dengan beberapa pelepah daun. Dengan panggungan ini kita dapat melihat siapapun yang datang dari segala arah, berkata orang tua itu setelah merasa panggungan yang mereka bangun itu sudah mendekati kesempurnaannya. Terima kasih, Paman, berkata Putu Risang kepada orang tua itu. Namaku Ragil, kamu dapat memanggilku dengan sebutan Paman Ragil, berkata orang tua aneh itu menyebut nama aslinya kepada Putu Risang. Terima kasih, Paman Ragil, berkata Putu Risang kepada orang tua itu yang dipanggil sebagai Paman Ragil. Hem, hanya itu tanggapan orang tua itu mendengar perkataan Putu Risang sambil melompat ke atas panggungan yang sudah selesai mereka bangun berdua. Terlihat Putu Risang mengikuti langkah Paman Ragil, melompat ke atas panggungan. Indahnya pemandangan, berkata Putu Risang setelah duduk melihat alam sekitarnya dari arah atas panggungan yang mereka bangun. Mereka memang telah membangun panggungan itu tepat di atas puncak bukit yang terbuka, dari situ mereka dapat melihat ke segala arah penjuru, dapat melihat siapapun yang akan datang mendekati mereka. Sementara itu Mahesa Amping dan rombongannya telah tiba di Padukuhan Maja, sebuah padukuhan yang paling dekat dengan bumi Maja Pahit, dan hanya berjalan setengah hari untuk mencapai hutan Bukit Cemara. Terlihat mereka telah singgah di sebuah kedai di dekat sebuah pasar padukuhan yang cukup ramai, kebetulan hari jatuh di hari pasaran. Ketika Mahesa Amping memesan sebuah makanan untuk mereka, pendengarannya yang tajam mendengar seseorang bertanya tentang arah untuk mencapai hutan Bukit Cemara. Pasti mereka yang tengah memburu Krishna Ghasasra, berkata Mahesa Amping dalam hati namun tetap tidak menampakkan perubahan wajahnya. Diam-diam metoden pendengaran Mahesa Amping terus berjaga mengamati orang yang dicurigai itu, ternyata mereka datang bersama sekitar sepuluh orang. Mereka pasti datang dari tempat terdekat, dua atau tiga hari lagi pasti akan berduyun-duyun para pemburu keris. Pusaka itu dari tempat yang lebih jauh, berkata Mahesa Amping dengan care berbisik kepada empat orang kawannya sambil menikmati hidangan di kedai itu. Kasihan anak muda itu seandainya kita tidak datang membantu, berkata pendeta Gunakara sambil membayangkan dua-tiga hari lagi pasti akan lebih banyak lagi para pemburu keris keramat itu berdatangan ke hutan Bukit Cemara. Tapi lain lagi yang ada di pikiran Mahesa Amping yang pernah melihat dengan metoden kepalanya bersama kisah dikala meski dengan care bersembunyi melihat cambuk putu risang dari jarak yang cukup jauh telah mampu meluluh lantakan batu besar hancur berdebu. Tataran ilmu putu risang sudah begitu tinggi, pasti dapat menghadapi ratusan orang biasa. Tapi aku tak tahu seandainya yang datang mencarinya sekumpulan orang berilmu tinggi, berkata Mahesa dalam hati masih ada sedikit kekhawatiran pada anak muda perkasa itu. Nampaknya mereka akan segera berangkat, berkata Mahesa sembuh sambil memberi tanda bahwa sekitar sepuluh orang itu akan berangkat keluar dari kedai. Kita bayangi mereka dari jauh, berkata Mahesa Amping sambil matanya terus membayangi kesepuluh orang itu yang terlihat sudah bersiap meninggalkan kedai. Terlihat kesepuluh orang itu sudah keluar dari kedai berjalan ke arah hutan Bukit Cemara yang hanya berjarak sekitar setengah hari perjalanan. Jarak ke arah hutan Bukit Cemara sudah tidak terlalu jauh, tuanku, berkata salah seorang dari kesepuluh orang itu kepada seorang yang nampaknya sangat begitu dihormati di antara mereka, berpakaian layaknya. Seorang juragan besar. Mimpiku untuk menjadi seorang raja nampaknya sudah hampir dekat lagi, berkata orang yang berpakaian perlente itu sambil berjalan penuh semangat membayangkan dirinya sudah menjadi raja besar dikelilingi para penggawanya yang duduk bersimpuh penuh hormat bersama para dayang dan sejumlah selirnya yang cantik jelita penuh pesona berasal dari berbagai nagari. Ternyata yang datang sebagai para pemburu keris Wahyu Kraton itu bukan hanya kesepuluh orang itu saja, di belakang mereka masih ada banyak lagi dari berbagai tempat yang lebih jauh lagi. Ketika keris itu masih di tangan Raden Wijaya, mereka masih enggan untuk merebutnya, namun dengan kepandayan orang-orang dari Kediri, mereka telah bersepakat untuk datang secara bersama-sama ke bumi Majapahit. Namun ketika mereka mendengar tentang pencurian keris pusaka itu, hilang sudah rasa enggan mereka. Dan muncul rasa percaya diri tumbuh seperti kecambah yang tumbuh dalam waktu begitu singkat. Yang ada dalam pikiran mereka bahwa seorang pemuda seperti Putu Risang dapat melakukannya, mengapa mereka tidak mampu? Itulah sebabnya para pemburu itu begitu bernafsu untuk segera merampas keris pusaka dari tangan Putu Risang yang memang belum dikenal pada saat itu. Pasti dengan kelicikan anak muda itu dapat mencuri keris pusaka itu, bukan dengan tingkat ilmu yang cukup tinggi untuk dapat mengalahkan Raden Wijaya, berpikir seperti itulah para pemburu keris pusaka itu yang Meremahkan tingkat tataran ilmu Putu Risang. Demikianlah pikiran hampir semua para pemburu keris keramat itu dari berbagai tempat, dari berbagai kalangan, Mulai dari para pemimpin padepokan yang berilmu sangat tinggi dengan ratusan para cantriknya sampai kepada orang kalangan berharta yang telah berani mengeluarkan pundi-pundi mereka menyewa para jawara di tempatnya yang mereka akui memang berilmu cukup tinggi. Tidak sedikit juga mereka orang pribadi yang merasa sudah berilmu cukup tinggi datang ke hutan Bukit Cemara berburu keris keramat itu, berharap dan bermimpi bahwa lantaran keris itu akan dapat membawa dirinya ke tahta singgah sana yang tinggi, setinggi mimpi mereka sendiri. Ternyata kedatangan mereka yang serempak dari berbagai arah penjuru metu angin telah berdampak besar bagi daerah tempat di mana mereka melewatinya, Di sekitar kaki Bukit Hutan Cemara ada di antara mereka sendiri yang bertemu muka sudah saling berbantai merasa dirinya lah yang paling berhak untuk datang ke puncak hutan Bukit Cemara itu. Berita tentang pertikaian beberapa orang di kaki Bukit itu pun telah sampai juga ke telinga Raden Wijaya di bumi Majapahit. Kita harus mempersiapkan beberapa pasukan untuk menyergap para pemburu keris itu yang pasti dalam waktu dekat ini telah sampai di atas puncak Bukit Hutan Bukit Cemara, berkata Raden Wijaya kepada Kisandikala. Hamba akan segera menyiapkan pasukan khusus itu, berkata Kisandikala kepada Raden Wijaya. Hitung-hitung sebagai pemanasan pasukan yang Kisandikala siapkan selama ini, berkata Raden Wijaya yang percaya penuh pasukan Kisandikala adalah sebuah pasukan khusus yang hebat, dapat bergerak di segala medan, darat dan air. Maka hari itu juga Kisandikala telah meminta kepada Menak Koncar, Menak Jingga dan Putut Prastawa untuk membawa sekitar 100 orang dari pasukan khusus mereka yang terbaik yang mereka latih selama ini untuk berangkat menuju ke hutan Bukit Cemara. Sementara itu di puncak hutan Bukit Cemara, Putu Risang dan Paman Ragil yang bergelar kerasakti tanpa bayangan belum juga melihat satupun orang yang datang. Belum ada seorang pun yang datang, berkata Putu Risang kepada Paman Ragil sambil memandang lembah di seberang bukit sana yang telah dibayangi oleh kahaya matahari yang sudah semakin pudar. Hari memang telah mendekati saat petang saat itu di puncak hutan Bukit Cemara. Putu Risang dan Paman Ragil masih tetap duduk-duduk sambil mengamati siapa yang datang mendekati mereka. Hari sudah mendekati saat senja, berkata Putu Risang kepada Paman Ragil. Mungkin mereka merasa enggan mendengar nama kerasakti tanpa bayangan ada bersamamu, berkata Paman Ragil kepada Putu Risang sambil tersenyum. Begitu besarnya kah nama kerasakti tanpa bayangan di dunia kanduragan, berkata Putu Risang yang merasa baru mengenal nama julukan Paman Ragil setelah mereka bertemu. Sangat besar, sebesar perasaanku saja, berkata Paman Ragil yang ditanggapi tawa yang berkepanjangan dari Putu Risang setelah mendengarnya, merasa geli sendiri dengan apa yang diucapkan oleh orang tua itu. Bagaimana bisa tersohor, mengalahkan orang muda sepertimu saja aku tidak mampu, berkata Paman Ragil ikut tertawa memecahkan kejenuhan mereka menunggu para pemburu keris naga sastra yang belum juga menampakkan batang hidungnya. Demikianlah, ketika hari sudah menjelang di ujung senja, puncak hutan Bukit Cemara itu masih juga sepi, hanya mereka berdua saja duduk di atas panggungan sederhana itu. Hari sudah hampir gelap, kita harus semakin waspada, berkata Paman Ragil meminta Putu Risang tidak mengurangi kewaspadaannya berjaga-jaga siapa tahu mereka sudah datang dan bersembunyi di dalam semak-semak gelap menunggu kelengahan mereka berdua. Bisa saja mereka melakukan serangan gelap, serangan dari jarak jauh, berkata kembali Paman Ragil menambahkan kekhawatirannya bahwa musuh dapat melakukan berbagai kera, kera gelap dan terbuka. Terima kasih Paman, aku akan terus berjaga, berkata Putu Risang kepada orang tua itu yang terus mengingatkannya atas serangan yang bisa saja datang dengan segala kera. Namun ketika hari sudah menjadi malam, tidak juga mereka dapati seorang pun tamu-tamu itu para pemburu keris naga sasra. Beristirahatlah dahulu Paman, biarlah aku akan tetap berjaga setengah malam ini, berkata Putu Risang kepada orang tua itu. Baiklah, nanti bangunkan aku bila tiba saat giliran jagaku tiba, berkata Paman Ragil sambil merebahkan tubuhnya di atas panggungan itu. Demikianlah, ketika malam semakin menyelimuti hutan Bukit Cemara itu terlihat Putu Risang masih tetap berjaga. Sementara Paman Ragil sudah tertidur begitu lelapnya di atas panggungan sederhana itu. Mungkin tengah bermimpi, nama kera sakti tanpa bayangan telah melambung tinggi, tersohor. Langit malam di atas hutan Bukit Cemara terlihat sudah mulai pudar menjadi warna-warna tipis kemarahan, di ujung timur bumi telah terlihat titik cahaya Seng Fajar mengintip malas perlahan. Dan sepanjang malam itu tidak terjadi apapun di atas puncak hutan Bukit Cemara itu, namun Putu Risang masih tetap berjaga-jaga tidak mengurangi sedikitpun kewaspadaannya. Mengapa kamu tidak membangunkanku, berkata Paman Ragil kepada Putu Risang ketika baru saja terbangun dari tidurnya melihat warna langit sudah menjadi tipis kemarahan. Aku kasihan melihat tidur Paman yang sangat pulas sekali, berkata Putu Risang memberikan alasan mengapa tidak membangunkannya untuk bergilir jaga di malam itu. Hari masih gelap, masih ada waktu untukmu beristirahat, berkata Paman Ragil kepada Putu Risang untuk segera tidur beristirahat. Demikianlah, pagi itu hari memang masih gelap di atas puncak hutan Bukit Cemara itu ketika Putu Risang merebahkan dirinya sekedar meluruskan badannya setelah sepanjang malam duduk berjaga. Dan tidak begitu lama anak muda itu sudah terlihat tertidur pulas ditandai dengan suara napasnya yang terdengar lembut perlahan keluar masuk lewat hidung dan dadanya. Anak muda yang tabah, berkata Paman Ragil sambil melirik Putu Risang yang sudah tertidur di dekatnya. Semuda itu sudah berani memikul tugas yang berat, melakoni diri sendiri sebagai seorang pencuri besar, pencuri keris yang begitu diminati oleh banyak orang, para pemimpi besar dari berbagai tempat, dari berbagai kalangan, berkata kembali Paman Ragil kepada dirinya sendiri. Mengapa aku tidak punya mimpi apapun, berkata kembali Paman Ragil kepada dirinya sendiri mengapa dirinya tidak pernah punya impian apapun untuk menjadi apapun. Manusia di kolong langit ini menjadi paling kaya bila tidak punya keinginan dan mimpi apapun. Sementara manusia lainnya selalu diliputi rasa kekurangan dari begitu banyaknya yang mereka dambakan dalam hidupnya. Mereka terus berlomba mencari apa yang belum mereka dapatkan, padahal perut kita hanya tidak lebih dari genggaman tangan ini, masih saja mereka mencari lebih banyak lagi, dan lebih banyak lagi, berkata Paman Ragil kepada dirinya sendiri memikirkan orang kebanyakan yang selalu mencari sesuatu, merasa diri masih selalu tidak berkecukupan. Masih mendambakan sesuatu yang belum didapat, masih terus bermimpi dan bermimpi. Hingga akhirnya Seng Mentari sudah muncul di pagi itu menyirami alam sekitarnya dengan butir-butir cahayanya. Pagi itu matahari terlihat begitu hangat menyinarai bumi hutan Bukit Cemara. Terlihat sekumpulan burung terbang di antara batang pohon ke batang pohon lainnya mencari makanannya. Kadang terlihat juga melintas di atas panggungan sederhana itu ditangkap oleh mata Putu Risang yang sudah terjaga. Pagi yang indah, berkata Putu Risang sambil memandang warna hijau hutan di depan matanya dari atas panggungan. Puncak hutan Bukit Cemara memang sangat indah, sebuah padang rumput hijau di puncaknya dengan ditumbuhi begitu banyak pohon cemara seperti beberapa pasak panjang tumbuh dan berdiri di atas bumi yang hijau. Di bawahnya terbentang sebuah hutan hijau yang cukup lebat mengitari puncak bukitnya. Lihatlah, berkata Paman Ragil sambil menyentuh bagian paha kaki Putu Risang di sebelahnya. Tamu pertama kita, berkata Putu Risang yang juga melihat ada sekitar 10 orang tengah mendaki hutan Bukit Cemara mendekati ke arah panggungan mereka. Serahkan krisnaga sastra itu kepadaku sebelum aku bertindak sangat kejam kepadamu, berkata seorang yang terlihat berpakaian perlente ketika sudah berada di bawah panggungan diiringi oleh orang-orang yang berwajah kasar bersamanya. Terlihat Putu Risang tidak bergerak sedikit pun, masih duduk memandang orang yang baru saja datang dan langsung memberi ancaman. Aku yakin pasti kamu kesambit setan hutan ini, karena hanya setan hutan ini saja yang datang tidak memberi salam apapun, langsung berkawak-kawak tanpa jelas mengancam orang, berkata Paman Ragil keras didengar. Oleh semua yang ada di bawah panggungan itu. Tidak perlu basa-basi ucapan salam apapun untuk dua orang pencuri, berkata kembali orang perlente itu. Kalau kami adalah pencuri, lalu apa julukan kalian yang ingin merebut barang curian kami, apakah seorang perambok besar, berkata Paman Ragil sambil tertawa tidak merasa sedikit pun rasa takut dirinya menghadapi orang di bawah panggungan itu yang datang dengan sebuah hancaman. Habisi mereka berdua, berkata orang perlente ditujukan kepada pengikutnya yang terlihat sebagai kawanan penjahat di tempat asalnya. Terlihat para kawanan pengikut orang perlente itu sudah langsung melangkah mendekati panggungan yang tidak begitu tinggi itu, hanya sebatas tinggi orang dewasa. Namun langkah kawanan pengikut orang perlente itu tidak jadi bergerak ketika tiba-tiba saja ada suara yang mementak begitu kerasnya, begitu keras menyurutkan langkah siapapun yang mendengarnya. Jangan bergerak, begitu terdengar suara bentakan yang sangat keris dan berat penuh wibawa. Tiba-tiba saja berkelebat tiga sosok bayangan entah muncul dari mana sudah berdiri tidak jauh dari mereka. Akulah yang paling berhak untuk memiliki keris pusaka naga sasra, semoga kamu dapat menyerahkannya dengan baik-baik wahai anak muda, berkata salah seorang di antara ketiga orang itu yang telah datang dengan kera yang aneh, seperti terbang tanpa menginjak rumput. Begitu cepatnya, sebuah pertunjukan ilmu lari yang hebat telah mereka perlihatkan membuat sepuluh orang yang sudah lebih dulu sampai di tempat itu. Tenganga melihatnya, juga bercampur rasa jerih, tentunya. Tapi Putu Risang tidak sedikit pun menunjukkan jerih melihat kera mereka muncul. Mengapa kamu berkata paling berhak memiliki keris pusaka naga sasra, berkata Putu Risang tanpa rasa takut sedikit pun kepada ketiga orang yang baru tiba itu. Dengarlah wahai anak muda, kamu pasti dengan sukarlah menyerahkan barang curianmu manakala mendengar langsung siapa aku ini. Dengarlah baik-baik bahwa semua orang di tempatku sangat menghormatiku tidak pernah ada yang berani menyebut nama asliku selain dengan menyambung julukan di belakang namaku. Dengarlah holahmu bahwa namaku adalah mandralalo si tangan sakti berdarah biru, berkata orang itu menyebut nama dan gelarnya dengan bangganya berharap siapapun yang mendengarnya pasti akan merasa jerih, merasa nama dan gelarnya sudah sangat dikenal di kolong langit ini. Tapi Putu Risang memang baru pertama kali mendengar nama itu, pertama kali didengar dari orang yang bersangkutan. Dan Putu Risang tidak jerih sedikit pun terlihat dari wajahnya tidak berubah, masih dengan garis wajah bibir sedikit tersenyum. Apakah kamu berdarah biru sebagaimana julukanmu, berkata Putu Risang kepada orang itu. Ayah dari ayah mertuaku adalah seorang bangsawan asli, berkata orang itu kepada Putu Risang yang langsung terpingkal-pingkal mendengarnya. Paman Ragil terdengar tertawa lebih keras lagi. Pagi ini aku sarapan banyolan yang membuat perutku. Begitu kenyang hingga malam nanti, berkata Paman Ragil sambil memegang perutnya. Mengapa kalian semua tertawa, berkata begitu orang berjuluk si tangan sakti berdarah biru sambil memandang ke sepuluh orang yang telah lama datang sebelumnya, melihat mereka semua juga tertawa sebagaimana Putu Risang dan Paman Ragil dari atas panggungan. Bagaimana kami tidak tertawa mendengar pengakuan dirimu yang berdarah biru hanya dari garis ayahnya ayah mertuamu. Begitu si orang perlente mewakili kawan-kawannya berkata kepada orang itu yang bergelar si tangan sakti berdarah biru. Sesali dirimu telah menertawakan diriku, berkata orang itu yang langsung berkelebat. Dan tiba-tiba saja dengan begitu cepatnya sudah berdiri di hadapan orang perlente itu sambil mencengkeram leher bajunya. Bukan main terperanjatnya orang perlente itu merasakan sebuah tangan yang kuat telah merenggut kerah baju lehernya membuat dirinya seperti begitu sesat. Terlihat orang perlente itu berdiri sambil gemetaran seluruh tubuhnya membayangkan dirinya diperlakukan lebih kejam lagi, atau langsung membunuhnya. Sementara itu para pengikutnya seperti terpana, tidak dapat berbuat apapun untuk melindungi majikannya, orang yang telah menyewanya selama ini. Tapi orang perlente itu akhirnya dapat bernafas lega manakala tarikan baju kerah lehernya terasa sedikit mengendur, bahkan dilepaskan sama sekali manakala mendengar suara yang bergema terdengar. Dari segala penjuru, sebuah tanda pemilik suara itu telah memiliki sebuah kekuatan tenaga cadangan yang sangat tinggi. Karena suara itu terasa begitu sangat menyesakan. Dada hampir semua orang yang ada di puncak hutan bukit cemara itu. Dasar orang-orang bodoh yang tidak tahu diri, aku ketua padepokan pancawangi adalah yang berhak memiliki keris pusaka itu, begitulah suara itu terdengar bergema dari berbagai arah penjuru mati angin. Terlihat kesepuluh orang di bawah panggungan itu tengah menutup telinganya berusaha mengurangi rasa sesak di dada mereka. Sementara itu ketiga orang yang baru tiba itu terlihat memegangi dadanya merasa ada yang menjepit menekan rongga dadanya. Aji gelap ngampar ki gendon, ketua padepokan pancawangi, berkata Paman Ragil yang sudah pernah mengenal nama ketua padepokan pancawangi, juga kehebatan ilmunya yang kata orang dapat terbang mengendarai angin. Paman Ragil mengenalnya bertanya putulisang kepada Paman Ragil. Aku hanya pernah mendengarnya dari mulut orang lain, baru saja kita menyaksikan ilmu melepas suaranya yang hebat, berkata Paman Ragil kepada putulisang penuh kekhawatiran mampukah mereka berdua menghadapi semua orang yang sudah datang di bawah panggungan, terlebih lagi pemilik suara Aji gelap ngampar, ki gendon ketua padepokan pancawangi. Dan kekhawatiran Paman Ragil ternyata semakin menjadi-jadi mana kala dilihatnya seorang tua di atas sebuah tandu dipikul oleh empat orang pemuda yang bertubuh kekar berotot dan di belakangnya mengikuti sekitar seratus orang. Mereka muncul dari arah berlawanan dari munculnya ke sepuluh orang yang datang. Iring-iringan manusia itu muncul dari arah barat. Puncak hutan Bukit Cemara. Terlihat keempat pemuda yang mengangkat sebuah tandu itu telah merendahkan tandunya. Belum lagi tandu itu jatuh ke tanah, seorang tua renta berambut beriap putih seluruhnya sudah melompat dari atas tandu dan berdiri sambil bertolak pinggang begitu jumawanya. Ki Gendon yang terhormat, aku menawarkan sebuah kesepakatan damai bersamamu. Aku akan membayar berapapun yang kamu minta hanya dengan syarat memberikan keris pusaka naga sasra kepada aku, terserah dengan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang pencuri di atas panggungan itu, berkata orang perlente itu kepada Ki Gendon yang baru saja datang bersama sekitar seratus orang pengiringnya. Terlihat Ki Gendon berjalan mendekati orang perlente itu dengan senyum yang begitu dingin, sebuah senyum yang sangat menakutkan. Belum sempat berbuat apapun Ki Gendon sudah bergerak begitu cepatnya, tiba-tiba saja sudah mencengkeram dengan kedua tangannya menjepit begitu keras leher orang perlente itu. Terlihat orang perlente itu begitu pucat tidak mampu bersuara sedikit pun, yang dirasakannya adalah sebuah hawa dingin masuk ke seluruh tubuhnya membuat dirinya merasakan kebekuan yang sangat. Dan orang perlente itu terlihat sudah ambruk lemas jatuh ke bumi dengan wajah putih pucat, mungkin darahnya seketika sudah mebeku diserang dari jarak dekat oleh Ki Gendon dengan kekuatan hawa dingin yang hebat. Bagian 2. Sangat kejam, berkata Putu Risang melihat sendiri apa yang dilakukan Ki Gendon kepada orang perlente itu. Aku akan bertindak lebih kejam lagi kepada siapapun yang tidak tunduk patuh kepadaku, sekali lagi ku katakan bahwa akulah yang paling berhak memiliki keris pusaka itu, berkata Ki Gendon menatap kerajam ke arah Putu Risang penuh dengan sebuah hancaman. Sayang sekali keris itu ku dapatkan dengan begitu susah payah, maka dengan sayang sekali bahwa aku tidak mematuhi keinginanmu, berkata Putu Risang datar tanpa sedikit pun merasa jerih menghadapi Ki Gendon yang telah begitu mudah dan kejamnya membunuh orang dengan metel, terbuka. Terlihat Ki Gendon termangu-mangu mendengar jawaban Putu Risang. Dan tiba-tiba saja terdengar suara tertawa Ki Gendon yang begitu keras memekatkan telinga serta terasa menekan rongga dada menjadi begitu sesaknya siapapun yang mendengarnya. Tetapi tidak untuk Putu Risang dan Paman Ragil yang dapat meredam getar suara itu dengan melambari dirinya dengan kekuatan tenaga cadangan mereka menulikan panca indera pendengarannya tidak termakan getar apapun yang akan mengganggu mereka. Tetapi jiwa kehalusan Putu Risang tidak tega hati melihat semua orang terlihat begitu menderita menahan suara Tawa Ki Gendon, bahkan termasuk seratus anak muridnya sendiri termakan oleh aji gelap ngampar Ki Gendon yang dasyat itu. Sangat kejam, berkata Putu Risang dalam hati melihat keganasan ilmu Ki Gendon. Tiba-tiba saja Putu Risang ikut tertawa tidak kalah kerasnya dengan suara Tawa Ki Gendon, seakan suara Tawa Putu Risang mengisi seluruh isi bumi di sekitarnya, suara Tawa Ki Gendon seakan langsung tertekan kehilangan keampuhannya, lenyap di telan bumi. Hebat, semudah usiamu dapat merenam aji gelap ngamparku, berkata Ki Gendon yang telah menghentikan tawanya. Tetapi jangan berbangga dulu, kamu masih harus melihat ilmuku yang lainnya. Berhenti berkata seperti itu, tiba-tiba saja terlihat metu Ki Gendon seperti telah hilang warna hitamnya dan telah terlihat semua biji matanya telah menjadi putih seluruhnya, begitu sangat menakutkan. Terlihat Putu Risang telah semakin berhati-hati, pasti orang itu akan menerapkan sejenis ilmu lainnya yang dimiliki. Ternyata dugaan Putu Risang tidak meleset jauh. Tiba-tiba saja setiap orang merasakan bumi di sekitarnya telah tergoncang begitu hebatnya, semua orang terlihat rebah memegang apapun yang dapat dipegangnya. Juga untuk Paman Ragil yang merasakan panggungan telah ikut tergoncang begitu hebatnya seperti tidak akan berhenti membuat siapapun telah menganggap bumi akan berakhir, dunia akan segera kiamat. Tapi tidak untuk seorang Putu Risang yang sudah mempunyai kekuatan sejatinya lewat sebuah laku yang selalu hampir setiap malam dilakoninya, sebuah laku ilmu sakti dari kitab pusaka Pertapa Gunung Wilis. Ternyata apa yang terjadi di sekitar panggungan? Sederhana itu tidak lepas dari pengamatan Mahesa Amping dan rombongannya. Mereka sangat mengkhawatirkan keadaan Putu Risang dengan melihat penerapan ilmu orang yang terakhir datang telah membuat sihir yang begitu dasyatnya telah mengecohkan semua orang yang ada di sekitarnya merasakan bumi seakan telah bergoncang. Aji Pelemah Sukma, berkata Mahesa Amping menyadari di depan matanya melihat orang terakhir itu telah mengeluarkan ajian yang dapat melumpuhkan dan mengendalikan pikiran banyak orang. Hanya orang yang sudah begitu mumpuni saja yang dapat menguasai ilmu itu. Kita harus segera turun ke medan, berkata Mahesa Amping kepada rombongannya untuk segera turun menjaga segala kemungkinan yang bisa mencelakai Putu Risang. Tahan dulu, berkata Mahesa Amping menahan perintahnya sendiri membuat Mahesa Semu, Mahesa Dharma, Muntilan dan Pendekta Gunakara menahan langkah kakinya yang sudah mulai bergerak. Terlihat Mahesa Amping menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkannya seperti seorang yang terlepas dari sebuah mara bahaya yang nyaris menimpa dirinya. Dan kekhawatiran Mahesa Amping atas diri Putu Risang telah terlewati. Ilmu anak itu ternyata sudah dapat mengatasinya, berkata Mahesa Amping sambil masih memberi tanda dengan tangannya agar kawan-kawannya tidak perlu turun membantu Putu Risang. Apa yang dilihat oleh Mahesa Amping sehingga tidak mengkhawatirkan keselamatan Putu Risang? Ternyata Mahesa Amping melihat dengan ketajaman matanya meski dari tempat yang cukup jauh masih dapat melihat bahwa Putu Risang telah mampu dengan ilmunya meredam ilmu sihir itu. Mahesa Amping melihat kedua matanya anak muda itu tiba-tiba saja terang bersinar di mana sinar itu telah meluncur langsung menembus lewat sorot mata putih milik orang itu yang tengah menerapkan ajian pelemasukma. Dan Mahesa Amping melihat sendiri bahwa sihir yang tersebar itu telah menjadi redupudar keampuhannya. Dari tempat yang tersembunyi Mahesa Amping melihat wajah kegusaran Ki Gendon, terlihat seperti merah penuh kemarahan. Habisi mereka, berkata Ki Gendon penuh hamarah memerintahkan pengikutnya menyerang Putu Risang dan Paman Ragil yang masih berada di atas panggungan. Terlihat seratus pengikut Ki Gendon telah mengepung panggungan dengan rapatnya, tidak memberi sedikit pun celah bagi Putu Risang dan Paman Ragil untuk dapat keluar dari kepungan itu. Sementara itu Mahesa Amping masih melihat sepuluh orang sewaan orang perlente diam-diam telah menyingkir menjauh. Tangkap mereka, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Semu, Muntilan dan Mahesa Dharma untuk mencegat sepuluh orang sewaan itu yang bermaksud melarikan diri takut terbawa-bawa oleh kemarahan Ki Gendon yang sudah sangat dikenal oleh hampir semua orang para perampok maupun para bangsawan di Jawa Dwi Pak ini. Seorang yang sangat kejam, dapat membunuh musuhnya dengan matlah, terbuka, tanpa penyesalan sedikit pun. Kalian tidak boleh pergi kemanapun, berkata Mahesa Semu bersama Muntilan dan Mahesa Dharma datang menghadang sepuluh orang pengikut orang perlente yang sudah tewas itu yang bermaksud kabur pergi menjauh. Sial, berkata salah seorang dari sepuluh orang itu sambil melepas golok panjangnya. Terlihat kawan-kawannya mengikuti telah melepas juga senjatanya siap menghadapi ketiga orang yang telah datang menghadang mereka. Maka tanpa aba-aba dan perintah apapun telah terjadi sebuah pertempuran yang terpisah jauh di luar batas tanah lapang tempat panggungan berdiri. Sayang aku hanya ditugaskan untuk menangkapmu, bukan membunuhmu, berkata Mahesa Dharma sambil tangannya telah berhasil meninju perut seorang lawannya yang langsung jatuh dengan perut terasa dihantam sebuah batu besar dengan sangat begitu keras telah membuat dirinya terhuyung jatuh ke tanah pingsan. 1. Berkata Mahesa Dharma kepada Mahesa Semu dan Muncilan membuat keduanya merasa geli melihat tingkah anak muda itu menganggap pertempurannya sebuah permainan. Mahesa Amping diam-diam memuji tingkat kepercayaan diri anak muda itu. Kakang Mahesa Murti telah membentuk jiwa anak itu tidak mengenal rasa takut sama sekali, berkata Mahesa Amping dalam hati melihat tingkah Mahesa Dharma menghadapi lawan-lawannya. 2. Berteriak Muncilan ditujukan kepada Mahesa Dharma hanya sekedar ingin membakar semangat anak muda itu untuk secepatnya melumpuhkan lawan mereka. Benar apa yang diteriakan oleh Muncilan, dua orang sudah terlempar oleh sebuah gerakan kaki dan tangannya. Sifat paman Muncilan masih belum berubah, berkata Mahesa Amping dalam hati melihat sifat paman Muncilan yang juga suka bercanda meski menghadapi sebuah mara bahaya sekalipun. Ku serahkan ketiga orang itu menjadi milik tuan pendeta, berkata Mahesa Amping kepada pendeta Gunakara ketika melihat seorang yang mengaku bernama Mandralola. Si tangan sakti berdarah biru bersama dua orang pengiringnya di Amdiam telah menyingkir dari sekitar panggungan yang sudah dipenuhi oleh seratus orang pengikut Kigendon yang tengah mengepung panggungan itu. Semoga aku dapat menangkapnya hidup-hidup, berkata pendeta Gunakara kepada Mahesa Amping sambil melompat terbang melesat mendekati ketiga orang yang dikatakan oleh Mahesa sebagai miliknya itu. Menyingkir dari kami atau tubuh murmut lunak tak bertulang, berkata Mandralola si tangan sakti berdarah biru kepada pendeta Gunakara yang tiba-tiba saja datang menghadang. Sayang aku bukan ikan bandeng, sayang juga bahwa kalian sudah menjadi milikku untuk kutangkap dan kulucuti seluruh tubuh kalian dan meletakkan kalian di lubang dengan banyak semut di dalamnya, berkata pendeta Gunakara dengan memasang wajah sangat menyeramkan di hadapan ketiga orang itu yang bermaksud hendak melarikan diri. Wajahmu sungguh memuakan, berkata Mandralola si tangan sakti berdarah biru kepada pendeta Gunakara sambil mengeluarkan sebuah senjata trisula yang terselip di sebelah kiri pinggangnya. Aku juga muak mendengar suaranya, berkata kawannya yang satu lagi yang langsung mengikuti melepas trisula dari pinggangnya. Aku selalu sia bila bertemu dengan wajah seorang pendeta, semoga kematiannya tidak menimbulkan kesialan bagiku di hari ini, berkata juga orang terakhir ketiga mengikuti kedua kawannya melepas trisula dari ikatan tali pinggangnya. Terlihat tiga buah senjata trisula di tangan ketiga orang itu telah bersama-sama disorongkan ke arah pendeta Gunakara. Sudah ku katakan, kalian bertiga adalah milikku, berkata pendeta Gunakara sambil tersenyum berdiri siap menghadapi serangan mereka bertiga. Serangan yang hebat, berkata pendeta Gunakara sambil melompat tinggi menghindari ketiga trisula yang dengan cepat secara bersamaan mengincar tubuhnya. Sial, berkata salah seorang di antara mereka yang melihat sasaran trisulanya menembus tempat kosong. Maka ketiganya sudah langsung mengejar ke arah pendeta Gunakara kembali. Demikianlah pendeta Gunakara sudah terlibat dalam sebuah pertempuran sendiri dikeroyok oleh tiga orang bersenjata trisula yang nampaknya berasal dari sebuah perguruan yang sama. Pendeta Gunakara sudah asyik menemukan permainannya, berkata Mahesa Amping dalam hati. Melihat pendeta Gunakara yang dianggapnya dapat menguasai ketiga orang lawannya, dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Meta Mahesa Amping sudah beralih pandang ke arah panggungan di mana Putu Risang dan Paman Ragil di atas panggungan sudah dikepung rapat oleh seratus orang pengikut Ki Gendon, ketua padepokan panca warna itu. Mahesa Amping melihat beberapa orang telah merubuhkan panggungan itu, Mahesa Amping juga telah melihat bagaimana Putu Risang dan Paman Ragil melompat dari atas panggungan sebelum bangunan itu roboh. Pasti orang tua itu yang bergelar kerasakti tanpa bayangan, berkata Mahesa Amping sambil mengikuti dengan matanya bagaimana Putu Risang dan orang tua itu turun dari panggungan yang sudah roboh itu di tengah-tengah musuhnya yang berjumlah sekitar seratus orang itu. Mahesa Amping masih mengamati Putu Risang bersama kawannya yang dengan mudahnya turun ke tengah kerumunan orang sambil melempar siapapun yang terdekat dari mereka. Sebagai mana yang dilihat oleh Mahesa Amping, ternyata Putu Risang dan Paman Ragil tidak merasa kewalahan menghadapi keroyokan itu. Tidak satu pun senjata lawan dapat menyentuh diri mereka, sebaliknya setiap kali tangan dan kaki mereka bergerak terlihat beberapa orang terjungkal jatuh ke bumi. Mereka seperti dua bola api panas yang merubuhkan ratusan rayap dengan begitu mudahnya. Ketua Padepokan Pancawarna itu ternyata sangat licik. Ingin menguras tenaga Putu Risang lewat tangan para pengikutnya, berkata Mahesa Amping dalam hati sambil melihat Kigendon hanya berdiri tidak ikut menyerang Putu Risang maupun orang tua yang bersamanya itu. Namun, kekhawatiran Mahesa Amping melihat keculasan ketua Padepokan Pancawarna itu meredah manakala dari sebuah tempat keluar sekitar 100 orang datang menyerbu para pengikut Kigendon. Dan Mahesa Amping dapat mengenali pasukan yang baru datang itu juga seorang pemimpin di antara mereka. Ternyata pasukan yang baru tiba membantu penyerangan itu adalah 100 orang pilihan terbaik dari pasukan khusus yang dipimpin langsung oleh Kisandikala. Dan Mahesa Amping seperti melihat sebuah air bah yang tumpah memenuhi sisi sebuah kubangan besar. Pertempuran para pengikut Kigendon dan pasukan khusus gemblengan Kisandikala sudah melebur menjadi sebuah gejolak air yang meletup-letup di atas sebuah belanga tempat air. Selamat datang wahai saudaraku, berkata Putu Risang yang sudah mengenali siapa yang datang membantunya menghadapi para pengikut Kigendon. Sial, berkata Kigendon yang melihat pasukan yang baru datang membantu Putu Risang dan orang tua itu. Jangan mengumpat sendiri, bisa-bisa kesialan akan datang kepada dirimu sendiri, berkata Kisandikala kepada Kigendon yang entah dari mana sudah berada di hadapan ketua padepokan pancawarna itu yang merasa mimpinya telah buyar melihat ada pasukan yang sama banyaknya dengan para pengikutnya yang sengaja dibawanya untuk merebut keris naga sastra dari tangan. Putu Risang. Tidak sembarang orang datang menjadi lawan tandingku, berkata Kigendon menatap tajam ke arah Kisandikala yang dipikirnya hanya orang kebanyakan sebagaimana pasukan yang baru saja datang menggempur para pengikutnya. Aku hanya seorang guru dari sebuah padepokan biasa di Lamajang, berkata Kisandikala dengan suara yang datar, penuh ketenangan dan kepercayaan diri yang tinggi. Bagus, hari ini kamu harus menyesal telah bertemu muka denganku, berkata Kigendon sambil mengangkat tinggi-tinggi tongkat panjangnya. Tapi terlihat tongkat panjang itu turun perlahan ketika seseorang berdiri di dekat Kisandikala. Cuan Sena Patimah Saamping pasti sudah datang lebih lama dariku, berkata Kisandikala kepada orang yang baru datang itu. Ternyata kamu orang yang bergar manusia setengah dewa itu, senang sekali bila ada kesempatan mengenal satu dua jurusmu yang kata orang sudah setinggi langit, berkata Kigendon seperti jerih berhadapan dengan mahsa Amping yang sudah sering disebut oleh hampir semua orang berilmu sangat tinggi, dan hari itu Kigendon melihat langsung orang itu berada di hadapannya. Tetapi tidak hari ini, berkata kembali Kigendon sambil pergi melesat terbang dan menghilang seperti tenggelam di telan bumi. Bila waktunya tiba aku akan datang menemuimu, wahai manusia setengah dewa, terdengar suara yang bergema dari segala penjuru mati angin yang ternyata adalah suara yang dilepas oleh Kigendon dari tempat yang jauh. Orang itu sangat kejam, tidak memikirkan keselamatan para pengikutnya, hanya memikirkan keselamatannya sendiri, berkata mahsa Amping kepada Kisandikala. Dan ternyata nama besar Cuan Senapati begitu sangat menakutkan dirinya, berkata Kisandikala kepada mahsa Amping. Terlihat mahsa Amping tidak berkata apapun, hanya sedikit tersenyum mendengar pujian dari Kisandikala tentang nama besarnya itu yang sempat menghebohkan tanah Melayu beberapa tahun yang telah lewat. Miliku sudah tidak dapat berbuat apapun, berkata pendekta Gunakara yang datang mendekati mahsa Amping dan Kisandikala. Ternyata pendekta Gunakara sudah dapat melumpuhkan ketiga orang lawannya itu. Dan tidak lama berselang terlihat mahsa Dharma, mahsa Semu dan Muntilan sudah datang mendekati mahsa Amping. Nampaknya mereka juga telah melumpuhkan kesepuluh orang sewaan itu. Apakah kami perlu turun ke pertempuran itu, berkata Muncilan kepada mahsa Amping. Tidak perlu, pasukan khusus Kisandikala sebentar lagi sudah dapat menyelesaikan pertempurannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh mahsa Amping, ternyata pengamatan mahsa Amping tidak meleset sedikit pun terhadap keunggulan pasukan khusus gemblengan Kisandikala ini. Satu persatu para pengikut Ki Gendon terlihat jatuh berguguran, ada yang langsung tewas, ada juga yang terluka parah terkena tajamnya. Pedang. Putu Risang sudah begitu menguasai cambuknya, sudah dapat mengendalikan kekuatan ujung cambuk pendeknya sendiri. Berkata mahsa Amping yang melihat bagaimana ujung cambuk Putu Risang mengenai tubuh lawannya, hampir seluruhnya tidak langsung tewas, hanya pingsan terluka. Dan para pengikut Ki Gendon sudah menjadi semakin surut. Hingga akhirnya menjadi semakin tersisa sedikit menjadi bulan-bulanan anggota pasukan khusus itu. Menyerahlah, berkata seorang anggota pasukan khusus kepada seorang lawannya. Seorang pengikut Ki Gendon itu melotot memandang kepada beberapa orang anggota pasukan khusus yang tengah mengepungnya. Cis, aku lebih memilih mati daripada menjadi budak kalian sepanjang hidupku, berkata orang itu seperti tahu betul kehinaan diri menjadi seorang budak belian. Terang. Terdengar suara gemerincing dua senjata beradu. Ternyata suara itu berasal dari benturan senjata pedang dengan sebuah cakra. Jangan kamu membunuh orang hanya karena kebencianmu, berkata seorang pemuda pemilik cakra itu yang tidak lain adalah Menakjingga, Putra Kisandikala. Orang ini telah meludahiku, berkata seorang anggota pasukan khusus pemilik pedang yang ditahan dengan cakra milik Menakjingga itu merasa belum tuntas. Amarahnya ingin membunuh seorang pengikut Kigendon yang meludahinya. Dan amarah itu telah berpindah kepada pemilik cakra yang telah menghalangi. Dirinya menghabisi selembar nyawa orang yang telah meludahi wajahnya. Ayahku selalu berkata kepada kalian setiap pagi di awal setiap latihan agar selalu mengisi hatimu dengan tali cinta kasih kepada musuhmu sekalipun. Kulihat dirimu begitu penuh disarati kemarahan yang besar hari ini wahai saudaraku, berkata Menakjingga menasehati seorang anggota pasukan khusus yang terlihat masih kalap dengan amarahnya itu. Luar biasa, orang itu terlihat redup. Nasihat Menakjingga nampaknya telah menyentuh dirinya seperti guyuran air dingin memadamkan api amarah yang tengah berkejolak. Terima kasih telah mengingatkan aku, berkata anggota pasukan khusus itu dengan wajahnya yang terlihat sudah menjadi dingin menyadari kehilafan dirinya sendiri yang telah dipenuhi oleh nafsu amarah kebencian. Terima kasih telah menyelamatkan selembar jiwaku, berkata seorang pengikut kigendon kepada Menakjingga yang telah menyelamatkan dirinya dari sebuah pedang tajam yang nyaris menewaskan dirinya itu. Ternyata orang itu adalah orang terakhir dari para pengikut kigendon yang menyerah. Dan matahari di atas puncak hutan bukit cemara sudah terlihat turun di lengkung langit, cahayanya jatuh begitu teduh meradupkan setiap jiwa yang gersang terbakar. Seperti itulah jiwa cinta tali kasih merasuki setiap jiwa para pasukan khusus itu yang dengan penuh ketelatenan merawat orang yang terluka parah-parah musuhnya sendiri. Sampai ketemu lagi wahai sahabat mudaku, berkata. Paman Ragil kepada Putu Risang yang akan kembali ke bumi Majapahit meninggalkan dirinya sendiri sebagai seorang penghuni abadi di hutan bukit cemara itu. Dan nama Paman Ragil nampaknya sudah tidak pernah terdengar lagi penggelam bersama munculnya sebuah nama yang tiba-tiba saja membumbung setinggi langit dibicarakan oleh banyak orang, nama itu adalah sebuah gelar dari banyak orang, Seng Kera S.A.K.T.I. Penjaga Naga Sasra. Sementara itu di sebuah hari ketika wajah Seng Surya mengintip redup di antara cabang dan ranting pohon randu kering di tepian sungai Kalimas, terlihat seorang gadis manis tengah merajuk. Paman ku orang jahat sedunia karena telah menutupi sebuah rahasia kepadaku, sementara kamu lebih jahat lagi, karena telah berhasil membawa pergi, mencuri sepotong hatiku, berkata gadis manis itu yang ternyata adalah endang trinil kepada seorang pemuda pilihan hatinya, Putu Risang. Hari ke-21, sembilan hari menjelang purnama ke-2. Malam itu di bumi majapahit masih basah hujan grimis di ujung senja yang baru saja reda. Keremangan malam terlihat menyelimuti daun dan dahan pohon maja di sisi kiri sebuah garduranda seperti tubuh raksasa tengah berdiri menakutkan dalam keremangan malam. Dan angin malam itu seperti berhenti, tidak ada semilirnya, tidak ada rasa dinginnya. Angin mungkin sedang bosan mencumbui tangkai daun bunga kenanga yang begitu lebat sering jatuh hanya dengan sedikit usapan angin sepoi. Malam baru saja berjalan tidak jauh dari saat wajah senja terakhir. Dan Mahesa Amping baru saja pulang dari. Kediaman Raden Wijaya. Ada tugas khusus untuk kalian berempat, berkata Mahesa Amping kepada Putu Risang, Mahesa Semu, Muntilan dan Mahesa Dharma yang sejak senja sudah berada di atas pendapa pasanggerahan Mahesa Amping. Terima kasih, artinya kehadiran kami di sini tidak hanya sebagai pengangguran yang menjemukan, berkata Mahesa Semu mewakili saudaranya daripada Pokan Bajra Setah. Kami telah melakukan kesepakatan bersama Panglima Besar Pasukan Mongolia mengenai sebuah rencana penyerangan, berkata Mahesa Amping perlahan berhenti sebentar memberi kesempatan semua yang ada di atas pendapa itu dapat mengerti kemana arah pembicaraannya. Ada dua jalur tempur yang telah kami sepakati bersama, yaitu pertempuran lewat darat dan air. Untuk jalur tempur lewat darat diserahkan sepenuhnya kepada kita, sementara pasukan Mongolia akan datang menyerang ke diri lewat jalur air, berkata kembali Mahesa Amping. Terlihat semua mata memandang ke arah Mahesa Amping seperti takut kehilangan satu kata saja yang mungkin akan keluar dari bibir seng senapati itu. Agar gerak pasukan darat dapat bergerak cepat tanpa beban dan hambatan selama di perjalanan, kita perlu sarana pangan yang baik, dan kita perlu beberapa titik yang tidak bergerak sebagai pusar kekuatan pasukan darat, sebuah lumbung tempat persediaan pangan pasukan yang selalu terjaga dan tersedia setiap saat dibutuhkan, berkata Mahesa Amping. Semua metode atas pendapat itu masih tetap memandang ke arah Mahesa Amping, nampaknya mereka mulai membaca kemana sebenarnya arah dari pembicaraan Mahesa Amping. Apakah aku boleh menebak, tugas kita berempat adalah mempersiapkan kesediaan lumbung-lumbung itu untuk pasukan darat yang terus bergerak menuju medan pertempurannya, berkata Muntilan mencoba menebak kemana arah pembicaraan Mahesa Amping. Tebakan paman Muntilan benar-benar jitu, tugas itulah yang ingin kuminta dari kalian berempat, berkata Mahesa Amping membenarkan perkataan Muntilan. Sebuah tugas yang tidak mudah, tapi aku yakin bahwa kalian dapat melakukannya dengan baik, berkata kembali Mahesa Amping. Kapan pasukan darat Raden Wijaya bergerak dari bumi Majapahit ini, bertanya Mahesa Semu kepada Mahesa Amping. Di hari keempat menjelang saat Purnama kedua tiba, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Semu. Kita berempat hanya punya waktu lima hari kerja, bertanya kembali Mahesa Semu. Terlihat Mahesa Amping tersenyum memandang wajah Mahesa Semu, mengerti apa yang dikhawatirkan oleh Mahesa Semu, sebuah waktu yang sangat singkat. Kakang Mahesa Semu tidak perlu khawatir, sebulan yang lalu kami sudah menurunkan para petugas Telik Sandi untuk menyiapkan lumbung-lumbung itu. Jadi tugas kalian berempat hanya sebatas menjaga lumbung-lumbung itu sampai saatnya tiba, berkata Mahesa Amping kepada Mahesa Semu. Jalur mana yang akan digunakan oleh pasukan darat? Raden Wijaya menuju kota Raja Kediri, bertanya muncilan kepada Mahesa Amping. Pasukan darat Raden Wijaya disiapkan sebagai pasukan pembuka, hanya sebagai pasukan pemancing pihak lawan tergoda untuk datang menyambut umpan. Di saat yang tepat akan datang gelombang badai yang akan meluluh lantakan mereka lewat gelombang pasang 13.000 pasukan Mongolia yang akan membanjiri medan pertempuran sebenarnya. Karena pasukan darat Raden Wijaya hanya sebagai pasukan pemancing, maka jalur perjalanan yang akan kita pergunakan adalah jalur para pedagang, jalur perjalanan yang biasa dilalui oleh orang banyak agar pihak lawan mudah melihat umpan yang sengaja diletakkan di tempat terbuka, berkata Mahesa Amping menjelaskan sebuah siasat perang yang telah mereka sepakati bersama dengan Panglima Besar Pasukan Mongolia. Sebuah siasat perang yang hebat, berkata Mahesa Dharma tanpa sadar mengagumi siasat perang yang dijabarkan dengan singkat oleh Mahesa Amping. Sementara yang lainnya terlihat mengangkuk-angkuk tanda ikut memuji siasat perang itu. Ada banyak kemungkinan yang pasti akan terjadi, aku yakin bahwa Tuan Ku Raden Wijaya telah mempersiapkan semua kemungkinan itu, berkata Pendeta Gunakara yang sedari tadi diam sebagai pendengar ikut tampil bicara di atas pendapatu. Benar Tuan Pendeta, Raden Wijaya sudah mempersiapkan begitu banyak kemungkinan, salah satunya adalah kesiapan para pasukan khusus yang dibentuk lewat tangan Kisandikala sebagai sebuah pasukan tersembunyi yang dapat bergerak kapan. Dimanapun dibutuhkan, berkata Mahesa Amping menanggapi perkataan Pendeta Gunakara. Berapa kekuatan pasukan darat Raden Wijaya yang bergerak keluar dari bumi Majapahit ini menuju kota Raja Kediri, bertanya Mahesa Semi kepada Mahesa Amping. 3.000 prajurit akan bergerak bersama menuju kota Raja Kediri, 2.000 prajurit akan bergerak menyusul sebagai pasukan cadangan. Dan ada sekitar 3.000 pasukan khusus di bawah pimpinan Kisandikala yang berasal dari berbagai padepokan sebagai kekuatan tersembunyi disiapkan menjaga segala kemungkinan yang mungkin akan terjadi, berkata Mahesa Amping yang didengarkan penuh kekaguman oleh semua yang ada di atas pendapat itu. Memang sebuah pembagian kekuatan yang sangat matang dan begitu penuh dengan perhitungan dari seorang pemimpin muda, Raden Wijaya. Dan pagi itu matahari terlihat begitu cerah menyinari rumput-rumput hijau di atas tanah halaman muka pasanggerahan Mahesa Amping. Orang itulah yang akan menjadi penghubung yang akan membawa kalian ke titik-titik lumbung pangan pasukan darat Raden Wijaya, berkata Mahesa Amping sambil menunjuk kepada seorang yang terlihat tengah berjalan menuju pendapat rumah. Ketika orang itu telah menaiki tangga pendapat, ternyata orang yang dikatakan sebagai penghubung itu adalah Gajah Pagon, seorang pemuda yang sudah banyak berjasa bagi pergerakan Raden Wijaya. Sesuai dengan keahliannya, Gajah Pagon ditugaskan sebagai seorang petugas telik sandi yang sangat dipercaya oleh Raden Wijaya. Setelah memperkenalkan diri Gajah Pagon, kepada saudara seperguruannya para cantrik dari Padepokan Bajrasata, terlihat Mahesa Amping melepas kepergian mereka untuk sebuah tugas yang tidak kalah pentingnya di medan pertempuran, menjaga titik-titik lumbung pangan bagi pasukan darat Raden Wijaya sampai waktunya tiba. Demikianlah, Puturi Sang, Mahesa Dharma, Mahesa Semu, Muntilan dan Gajah Pagon terlihat tengah keluar dari gerbang Gapura Pasanggerahan Mahesa Amping dalam tatapan dan doa keselamatan dari dua orang yang berdiri di pagar batas pendapa mengiringi perjalanan mereka, Pendeta Gunakara dan Senapati Muda, Mahesa Amping. Mereka dapat diandalkan, berkata Mahesa Amping kepada Pendeta Gunakara ketika melihat Puturi Sang dan rombongannya terakhir menghilang terhalang dinding halaman muka Pasanggerahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mahesa Amping, mereka memang dapat diandalkan, terlihat mereka sudah berjalan cukup jauh meninggalkan bumi Majapahit. Sepanjang perjalanan mereka berusaha tidak meninggalkan kesan apapun dimanapun mereka berada. Kadang mereka berjalan sebagai seorang pedagang keliling dan terkadang sebagai para pengembara biasa yang pada saat itu banyak terlihat di hampir setiap tempat, banyak orang yang menganggap para pengembara adalah mereka yang lari dari masa depannya sendiri, tidak berani bertanggung jawab atas tuntutan kehidupan yang harusnya mereka lakukan. Para pemalas, seperti itu juga pandangan banyak orang terhadap para pengembara. Tapi apapun kata orang, kelima orang ksatria itu terus berjalan tanpa rintangan. Sedikitpun. Dan setelah sehari penuh berjalan, akhirnya mereka telah tiba di lumbung pertama, sebuah tempat tersembunyi di dalam sebuah hutan yang tidak jauh dari jalan utama yang biasa dilalui oleh para pedagang. Untungnya mereka diantar oleh gajah pagon, karena penjagaan di sekitar lumbung itu begitu ketatnya, sampai berlapis sempat. Namun ternyata gajah pagon sudah sangat dikenal oleh para prajurit penjaga lumbung itu hingga mereka dapat diterima dengan baik. Apakah kalian tidak mendapat kendala apapun selama bertugas di sini? Bertanya gajah pagon kepada salah seorang prajurit penjaga. Tidak ada kendala apapun, namun dua hari ini kami dicekam oleh kehadiran seekor harimau, berkata prajurit penjaga itu dengan wajah penuh takut yang sangat. Terlihat gajah pagon menatap keempat kawan seperjalanannya itu yang diketahui telah diberikan mandat menjaga keamanan suasana lumbung pangan pasukan darat Raden Wijaya. Nanti malam kita tunggu harimau itu, berkata mahasadharma penuh semangat. Kuserahkan semuanya kepada kalian, berkata gajah pagon percaya penuh dengan sikap anak muda itu yang sudah pasti bukan anak muda biasa, sudah mendapat kepercayaan penuh dari seorang mahasamping, senapati yang sangat dihormatinya yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Demikianlah, ketika malam telah tiba hampir semua prajurit penjaga lumbung itu merasakan suasana yang mencekam. Mereka merasa bahwa malam itu harimau itu akan datang kembali mencari mangsanya. Mungkin daerah tempat lumbung itu sendiri merupakan daerah kekuasaan si Raja Hutan itu. Dan malam yang mencekam itu akhirnya tiba, ditandai dengan keriuhan suara gerombolan monyet-monyet kecil melompat dari satu dahan ke dahan lain di antara pepohonan di kegelapan malam. Nampaknya naluri mereka terusik dan terganggu oleh sesuatu yang dapat membahayakan diri mereka. Ternyata naluri monyet-monyet kecil itu sangat peka, mereka telah melihat lebih dulu sebuah bayangan di kegelapan malam, bayangan yang sangat ditakuti di hutan itu oleh hampir seluruh penghuni hutan, bayangan itu adalah sosok seekor harimau jantan. Suara geraman harimau, berkata Putulisang yang mempunyai kepekaan pendengaran yang cukup tajam telah mendengar sebuah geraman seekor harimau tidak begitu jauh dari mereka. Kita dekati arah suaranya, berkata Mahasadharma tanpa rasa takut sedikit pun mengajak Putulisang untuk mendekati di mana suara itu mereka dengar. Terlihat Muntilan dan Mahasadharma semua memberi tanda dan menyetujui Mahasadharma bersama Putulisang mendekati arah suara harimau itu. Demikianlah, dua anak muda itu telah terlihat sudah mengendap-endap berjalan menuju sumber suara itu, suara harimau menggeram. Akhirnya mereka memang telah mendekati sumber suara itu, seekor harimau yang memang tengah berjalan berlawanan arah dengan mereka. Seekor kucing hutan yang cukup besar, berkata Mahasadharma kepada Putulisang ketika mereka memang telah melihat seekor harimau yang cukup besar tengah berjalan perlahan mencari mangsanya di malam itu, di daerah perburuannya sendiri. Terlihat Mahasadharma dan Putulisang diam berdiri di tempatnya, nafas mereka seperti tertahan mencoba agar kehadiran mereka tidak tercium oleh penciuman harimau itu yang memang punya indera penciuman yang begitu sangat tajam. Sial memang bahwa seekor harimau jantan itu telah bertemu dengan dua anak muda itu, dua anak muda yang tidak mengenal rasa takut, dua anak muda yang seperti punya nyawa rangkap tidak mengenal marah bahaya di depan mereka. Bahaya seekor harimau lapar mencari mangsanya. Terlihat Mahasadharma menyentuh Putulisang sebagai tanda urusan harimau itu biarlah dia yang menyelesaikannya. Begitu selesai menyentuh Putulisang, terlihat Mahasadharma dengan beraninya melompat ke arah harimau yang tengah berjalan. Biasanya harimau selalu mengejutkan mangsanya, tapi malam itu nampaknya justru harimau itulah yang dikejutkan oleh Mahasadharma. Rupanya rasa terkejut kucing besar itu telah membangkitkan amarahnya yang ditandai dengan suara geramauman yang memecahkan kesunyian malam itu. Suara geraman harimau besar itu tidak membuat sedikitpun rasa keder anak muda itu telah siap sedia menghadapi amarah Seng Raja Hutan. Haum, terdengar suara Seng Raja Hutan sambil melompat menerkam mangsanya begitu cepat dan tangkas sebagaimana biasa tidak ada satupun kijang yang amat cekatan terlepas dari terkamannya itu. Tapi kali ini harimau itu bukan menghadapi seekor kijang yang lincah gesit diadat cara, bukan juga menghadapi seekor badak yang kuat perkasa, tapi malam itu menghadapi seorang Mahasadharma yang dapat bergerak gesit melebih seekor kijang dan kekuatan empat ekor badak besar. Harimau itu telah bergerak menerkam dengan tangkas dan kuat, tapi gerakan itu di depan metu Mahasadharma masih seperti seekor kura-kura, terlihat Mahasadharma bergerak lebih cepat lagi menghindar sedikit ke samping. Bukan cuma itu, Mahasadharma dengan cepat pula menendang ke arah samping perut harimau besar itu yang langsung terguling di atas tanah. Kemarahan harimau besar itu sudah begitu memuncak, terlihat telah menghibas-ngibaskan seluruh kulit badannya sambil mendekati Mahasadharma lebih dekat dari jarak terkamnya. Haum! Terdengar kembali geraman harimau itu sambil menerkam anak muda itu. Tapi Mahasadharma kali ini tidak berusaha menghindar, namun begitu cakar depannya ris menggapainya, anak muda itu menjatuhkan dirinya dan sebuah tendangan tepat mengenai perut dalam sang harimau. Dampaknya sangat hebat sekali, harimau itu seperti dilempar melambung dan terhempas di sebuah batang pohon besar. Tendangan yang kuat dan hempasan yang keras telah membuat harimau itu langsung menjadi pingsan. Masih hidup, berteriak Mahasadharma dengan penuh gembira setelah beberapa saat ragu dan khawatir bahwa harimau itu akan mati. Mengapa tidak langsung dibunuh saja harimau itu, berkata seorang prajurit kepada Mahasadharma. Harimau ini adalah seekor jantan, mungkin anak dan induk betinanya masih menunggu di sebuah tempat. Bila tugas kita selesai di hutan ini, aku bermaksud untuk melepaskannya kembali, berkata Mahasadharma sambil terus mengikat keempat kaki harimau yang masih pingsan itu. Budi anak itu begitu halus penuh perasaan, berkata Putu Risang dalam hati sambil melihat Mahasadharma mengikat harimau itu. Demikianlah hingga keesokan harinya, Gajah Pagon mengajak rombongannya untuk melanjutkan perjalanan mereka ke beberapa titik lumbung yang harus mereka singgai. Dan mereka telah sepakat agar Mahasadharma tetap di hutan itu. Biarlah Mahasadharma menunggui pasangan harimau itu datang kemari, berkata Mahasadharma sambil tersenyum sepakat meninggalkan Mahasadharma bertugas menjaga dan mengawasi lumbung pertama di hutan itu. Dan ketika matahari sudah mulai merangkak mendekati puncaknya, mereka sudah cukup jauh meninggalkan lumbung pertama. Akhirnya ketika senja mulai berakhir, mereka telah memasuki sebuah hutan yang tidak begitu jauh dengan. Sebuah kademangan. Ternyata disitulah para prajurit yang bertugas menyiapkan lumbung pangan untuk pasukan darat Raden Wijaya. Sampai hari ini kami belum menemukan kendala apapun, berkata seorang prajurit ketika ditanya oleh Gajah Pagon mengenai keamanan di sekitar lumbung itu. Karena hari sudah gelap, Gajah Pagon, Mahasasemu, Muntilan dan Butu Risang telah sepakat untuk bermalam di hutan itu. Sebagaimana pada lumbung pertama, penjagaan di sekitar lumbung kedua itu juga berlapis. Sepanjang hari para prajurit berjaga silih berganti memastikan bahwa suasana di sekitar lumbung padi itu memang aman terkendali. Hingga ketika hari telah berganti pagi, tidak ada kejadian apapun di hutan itu, dan telah disepakati bahwa Muntilan yang harus tetap tinggal bergabung dengan para prajurit yang ada di lumbung kedua itu. Demikianlah, mereka pun melanjutkan perjalanan kembali menuju ke lumbung ketiga dan keempat. Singkat cerita mereka setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh mereka telah singgah di lumbung ketiga dan keempat. Di lumbung ketiga telah disepakati bahwa Mahasasemu yang akan bertanggung jawab menjaga keamanan lumbung ketiga itu. Sementara pada lumbung keempat, Putu Risang merupakan orang terakhir yang harus tetap tinggal bertanggung jawab menjaga keamanan lumbung itu. Ternyata lumbung keempat itu bukan di tengah hutan, tapi di sebuah kademangan yang cukup besar dan ramai, kademangan rangkah pawon. Tepatnya di dalam sebuah gudang di rumah seorang saudagar yang sangat kaya dan sangat dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Perkenalkan kawanku ini bernama Putu Risang, berkata Gajah Pagon memperkenalkan diri Putu Risang kepada saudagar kaya raya itu yang ternyata seorang petugas telik sandi yang selama ini menyamar sebagai seorang saudagar di kademangan rangkah pawon itu. Tuan Kura dan Wijaya tidak akan salah memilih orang, berkata saudagar itu yang memperkenalkan dirinya bernama Mandaru. Pasti Kimandaru pernah mengenal nama Kerasakti Penjaga Nagasasra, anak muda inilah yang bersamanya di hutan Bukit Cemara itu, berkata Gajah Pagon kepada Kimandaru. Pantas, sudah kuduga, berkata Kimandaru mempercayai ucapan Gajah Pagon. Demikianlah, Gajah Pagon dan Putu Risang sudah berada di kediaman Kimandaru, saudagar yang kaya raya yang ternyata adalah seorang petugas telik sandi, kaki tangan Raden Wijaya sendiri. Sementara keberadaan lumbung keempat itu benar-benar tidak dicurigai oleh siapapun. Kebanyakan orang mengira semua bahan pangan yang banyak itu adalah barang dagang milik saudagar Mandaru untuk diperdagangkan kembali. Bahkan banyak orang tidak menyangka bahwa hampir seluruh anak buah Kimandaru yang berada di rumahnya adalah para prajurit yang sengaja ditempatkan menjaga lumbung keempat itu. Dan saudagar Mandaru dapat memainkan peran penyamarannya dengan sangat pandai, sebagai seorang saudagar yang sangat dermawan sehingga sangat disukai di lingkungannya sendiri di kademangan rangkah pawon. Pasukan darat Raden Wijaya akan menggempur ke diri dari sebelah timur, namun kita tidak tahu berapa hari peperangan itu akan berakhir, berkata Gajah Pagon kepada Kimandaru dan Putu Risang di atas pendapat kediaman Kimandaru di malam itu. Dua-tiga hari ini aku sudah memesan lebih banyak lagi persediaan, berkata Kimandaru memastikan dapat menyediakan lumbung perang dengan baik. Perhitunganku, besok pasukan darat Raden Wijaya sudah mulai keluar dari bumi Majapahit, berkata Gajah Pagon kepada Kimandaru dan Putu Risang. Mendengar perkataan Gajah Pagon membuat pikiran Putu Risang melambung jauh ke belakang di saat dirinya bertemu dengan Ratu Turuk Bali menyampaikan sebuah pesan rahasia, bulan Purnama Kedua. Pesan itulah yang telah disampaikan oleh Putu Risang kepada Ratu Turuk Bali agar menyingkir jauh dari kota Raja Kediri jauh sebelum bulan Purnama Kedua itu. Apakah penguasa Kediri akan menyambut kedatangan pasukan Raden Wijaya jauh dari kota Raja, itu tidak dapat dipastikan, berkata Gajah Pagon kepada Putu Risang dan Kimandaru. Perhitunganku mereka hanya akan menunggu pasukan Raden Wijaya di batas kota Raja, mereka pasti meremahkan pasukan Raden Wijaya yang hanya membawa 3.000 prajurit. Sebuah pasukan yang kecil dibandingkan kekuatan Kediri saat ini, berkata Kimandaru menyampaikan pemikirannya. Perhitunganmu sangat jeli, seperti itulah Raden Wijaya akan memancing kekuatan Kediri keluar dari sarangnya, berkata Gajah Pagon membenarkan perhitungan Kimandaru. Sementara itu Putu Risang tidak berkata apapun, di dalam benaknya terbayang sebuah hamuk peperangan yang hebat antara pasukan Kediri dan pasukan Raden Wijaya di sebuah tempat terbuka. Sementara itu jauh dari ngangkah pawon, di bumi Majapahit sudah sejak pagi telah berdatangan para prajurit dari benteng tanah hujung galuh yang akan berangkat besok menuju peperangan mereka, peperangan Raden Wijaya untuk merebut kembali tahta keluarganya dari tangan Raja Jaya Katwang yang saat itu tengah bertahta di kota Raja Kediri. Hari telah jatuh malam di atas bumi Majapahit, namun hati dan perasaan beberapa prajurit muda telah melambung jauh ke dalam sebuah kancah peperangan membuat mereka susah sekali untuk memejamkan matanya. Sementara beberapa prajurit lainnya sudah terlihat tertidur pulas, seperti tidak akan menghadapi apapun. Mungkin hati mereka sudah begitu keras membatu, peperangan bagi mereka adalah sebuah tugas kerja biasa. Sementara urusan hidup dan mati sudah menjadi garis dari yang maha agung, dimanapun berada tidak ada yang dapat lari dari ajalnya. Begitulah buah pikiran para prajurit yang sudah terlihat pulas tertidur di antara para prajurit muda yang belum juga dapat tertidur, masih memikirkan hari esok, hari peperangan mereka. Dan pagi itu adalah hari keempat menjelang purnama kedua. Suara bendeki Prabu Segara, berkata seorang prajurit muda kepada kawannya ketika mendengar suara benda berdengung di atas bumi majapahit sebagai tanda agar seluruh prajurit untuk segera mempersiapkan dirinya. Maka di pagi itu sudah terlihat kesibukan beberapa prajurit di kesatuan mereka masing-masing tengah mempersiapkan diri untuk membawa semua perlengkapan perang mereka. Dan tidak lama berselang, kembali terdengar suara bendeki Prabu Segara berdengung lebih panjang lagi dari yang pertama terdengar sebagai pertanda semua prajurit harus segera berkumpul di sebuah tempat yang telah ditentukan, di sebuah tanah lapang alun-alun bumi majapahit. Sementara itu di sebuah tempat di luar alun-alun terlihat seorang gadis memandang ke arah sekumpulan prajurit yang semakin lama memenuhi tanah lapang alun-alun itu. Pahlawan hatiku tidak ada di sana, sudah jauh di sebuah tempat. Adakah sedikit waktunya, sedikit pikirannya mengingat diriku, berkata gadis itu yang ternyata adalah endang trinil tengah memandang para prajurit yang sudah hampir memenuhi tanah lapang, tidak jauh dari tempatnya berdiri. Lamunan endang trinil tentang pahlawan hatinya perlahan kikis mana kala didengarnya suara gemeruh semangat para prajurit menyambut sapaan kemenangan dari pemimpin besar mereka, Raden Wijaya yang dengan penuh semangat menyampaikan kata pembukannya mengantar keberangkatan para prajuritnya bersama menuju peperangan mereka. Bergetar hati dan perasaan endang trinil melihat sorak-sorai berkepanjangan dari para prajurit yang ditingkai dengan mengibarkan panji-panji serta umbul-umbul bendera masing-masing kesatuan mereka. Endang trinil juga melihat sebuah bendera berwarna merah putih. Dipegang bergandengan dengan setiap panji-panji masing-masing kesatuan. Bendera merah putih itu terlihat berkibar mewarnai tanah lapang itu seperti telah membakar semangat dan hati para prajurit Raden Wijaya di tanah lapang alun-alun bumi Majapahit. Prajurit getih-getah, berkata endang trinil dalam hati memandang penuh kekaguman. Tersentak hati endang trinil manakala suara bendeki Prabu Segara kembali terdengar untuk ketiga kalinya. Itulah sebuah tanda bagi 3.000 prajurit Raden Wijaya bergerak meninggalkan alun-alun bumi Majapahit. Begitulah, iri-iringan 3.000 pasukan itu telah mulai bergerak meninggalkan bumi Majapahit. Iri-iringan itu seperti suara gemuruh meningkai setiap jengkal tanah yang mereka lalui. Langkah kaki setiap prajurit begitu penuh semangat di antara kibar panji dan umbul-umbul yang terlihat selalu berkibar di tiup angin segar di bawah cahaya matahari yang baru merangkak menghangatkan bumi pagi, menghangatkan jiwa dan hati para prajurit yang terus berjalan. Terlihat di iring-iringan paling depan sebuah bendera besar berkibar dipegang oleh seorang prajurit berkuda, seorang prajurit penghubung memegang sebuah bendera berlambang matahari besar dengan sebuah lingkaran dalam bergambar seorang ksatria berbaju perang. Itulah lambang surya Majapahit sebagai sebuah tanda bahwa panglima perang mereka berdiri di sampingnya, Raden Wijaya. Mahesa Amping, senapati muda perkasa itu terlihat berkuda di sebelah Raden Wijaya. Sorot sinar matanya seperti sebuah telaga yang jernih tidak terlihat dasar kedalamannya menandakan kedalaman tataran tingkat. Ilmunya yang sudah begitu tinggi di atas puncak siapapun pada zamannya. Sebentar-sebentar Raden Wijaya melirik ke arah sahabatnya itu, enggan untuk bertanya apa yang ada dalam pikirannya. Namun diam-diam hati Raden Wijaya merasa bangga memiliki seorang sahabat setia seperti Mahesa Amping yang selama ini selalu mendampinginya membangkitkan semangatnya untuk terus merajut sebuah harapan perjuangan diri merebut kembali tahtamah kota keluarganya, tahtamah kota keluarga Tumapel. Pasukan gula kelapa, berkata seorang tua kepada putranya di balik pagar halaman rumahnya manakala melihat iring-iringan pasukan Raden Wijaya melintas di jalan padukuhan mereka. Demikianlah, iring-iringan itu telah melintasi beberapa padukuhan, beberapa lembah dan bukit tanpa mengenal lelah sepanjang hari. Baru ketika saat malam menjelang pasukan besar itu beristirahat di sebuah titik persinggahan yang sudah ditentukan, di sebuah lumbung pangan yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan mereka. Hari ke hari pasukan Raden Wijaya seperti terus melangkah menuju peperangan mereka dalam langkah gemeruh semangat tak pernah sepi mengiringi darap langkah kaki membelah padang ilalang, menusuk masuk ke pekatan hutan rimba dan membekasi bukit lembah hijau seperti garis melintang memanjang yang terus bergerak. Hingga akhirnya gerak langkah dan sorak semangat pasukan Raden Wijaya gaungnya sudah terdengar jauh dari tempatnya. Suara gerak pasukan Raden Wijaya hari itu sudah terdengar mengusik telinga para pejabat besar, para penguasa kediri. Gaung gerak pasukan Raden Wijaya hari itu sudah terdengar di ruang Maghuntur Raya Istana Raja Jayakatwang di kota Raja Kediri. Tuanku Baginda Raja tidak perlu mengkhawatirkan pasukan itu, Raden Wijaya hanya mampu membawa 3.000 pasukannya. Bukankah kita punya kekuatan dua kali lipat dari mereka? Ijinkan hamba menghalau mereka di luar kota Raja Kediri, berkata seorang yang berwajah hitam yang tidak lain adalah Patih Kebomundarang, seorang Patih kepercayaan Raja Jayakatwang yang paling setia. Bagian 3 Ku serahkan kepadamu 4.000 prajurit untuk dapat menghalau mereka, berkata Raja Jayakatwang kepada Patih Mundarang. Titah Baginda Raja akan segera hamba laksanakan, berkata Patih Kebomundarang penuh rasa hormat menyambut Titah Sabda Rajanya itu. Demikianlah, sebagaimana Titah Sabda Raja Jayakatwang, hari itu juga Patih Kebomundarang telah memerintahkan para perwiranya mengumpulkan semua prajurit sebanyak 4.000 orang yang akan menyongsong pasukan Raden Wijaya di luar kota Raja Kediri. Mereka pasukan Raden Wijaya bergerak dari sebelah timur kota Raja Kediri, berkata Patih Kebomundarang kepada para perwiranya memberi arahan kemana arah pasukannya akan bergerak menyongsong kehadiran pasukan Raden Wijaya. Bersamaan dengan persiapan pasukan di kota Raja Kediri, pasukan Raden Wijaya sudah bergerak memasuki lembah gunung Kelut, sebentar lagi akan tiba di persinggahan keempat mereka di Kademangan Rangkah Pawon di mana telah disiapkan sebuah lumbung besar guna memenuhi kebutuhan pangan para prajurit. Sebuah Kademangan yang cukup besar, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya ketika di ujung senja mereka tengah memasuki gerbang Gapura Kademangan Rangkah Pawon. Mereka telah bekerja dengan rapih, berkata Raden Wijaya kepada Mahesa Amping di sebuah pendapa sebuah rumah yang disediakan bagi mereka. Semoga Tuan Kura dan Wijaya dan Tuan Senapati dapat beristirahat, berkata seorang anak muda yang mengantar Raden Wijaya dan Mahesa Amping ke rumah itu yang tidak lain adalah puturi sang adanya yang bermaksud pamit diri untuk melaksanakan tugas lainnya. Terima kasih, singgahlah kemari setelah tugasmu selesai, kami membutuhkan dirimu, berkata Raden Wijaya kepada puturi sang yang terlihat tengah menuruni anak tangga pendapa rumah itu. Tidak terasa malam sudah mulai larut di atas Kademangan Rangkah Pawon yang telah dipenuhi oleh 3.000 pasukan Raden Wijaya. Namun keberadaan mereka tidak merubah suasana di Kademangan itu. Pasukan Raden Wijaya sepertinya tidak ingin mengusik ketenangan para penduduk dengan melakukan keonaran yang dapat meresahkan sebagaimana biasa dilakukan oleh mereka yang merasa kuat menginjak kaum yang lemah warga biasa, para kaula yang tidak mengerti apapun selain tugas rutin. Sebagian dari mereka bertani dan bercocok tanam untuk menghidupi keluarga mereka. Malam ini hamba telah mendapat berita bahwa sebuah pasukan besar telah bersiap menyongsong kehadiran kita, berkata seorang pemuda yang tidak lain adalah Gajah Pagon kepada Raden Wijaya dan Mahesa Amping di pendapa rumah peristirahatan mereka. Kademangan ini sangat baik untuk lumbung kita, tapi terlalu terbuka untuk sebagai sebuah benteng pertahanan. Apakah kamu sudah mendapatkan tempat pilihan yang baik? bertanya Raden Wijaya kepada Gajah Pagon. Di kaki bukit kadungan, setengah hari perjalanan dari sini, berkata Gajah Pagon. Malam memang sudah semakin larut dalam gelapnya memayungi bumi kademangan Rangkah Pagon yang berselimut udara dingin menusuk kulit. Namun Raden Wijaya dan Mahesa Amping masih terus membicarakan beberapa hal penting dikawani seorang petugas telik sandi kepercayaan mereka, Gajah Pagon. Duduklah, kami memang sedang menunggumu, berkata Raden Wijaya kepada Putulisang yang sudah terlihat naik ke pendapa rumah itu. Maaf, hamba sudah membuat tuanku menunggu, berkata Putulisang sambil duduk di sebelah Gajah Pagon. Kamu pernah membawa pesan rahasiaku kepada Ratu Turuk Bali, ku minta untuk kedua kalinya kepadamu untuk menemui Ratu Turuk Bali dengan pesan yang sama agar pergi menjauhi kota Raja Kediri sebelum kami datang menghancurkannya, berkata Raden Wijaya memberi sebuah tugas kepada Putulisang. Hamba akan segera melaksanakan perintah tuanku, berkata Putulisang penuh rasa hormat. Gajah Pagon akan menuntunmu agar dapat sampai di pintu peristirahatan Ratu Turuk Bali, berkata Raden Wijaya meminta Gajah Pagon mengantar Putulisang menembus Kota Raja Kediri. Hamba akan mengantarnya, sekalian melihat situasi terakhir di Kota Raja Kediri, berkata Gajah Pagon memastikan dirinya siap menyanggupi mengantar Putulisang menyampaikan pesan pribadi Raden Wijaya kepada bibinya sendiri, Ratu Turuk Bali. Demikianlah, pagi-pagi sekali Gajah Pagon bersama Putulisang sudah terlihat keluar dari kademangan rangkah pawon. Terlihat kuda-kuda yang mereka tunggangi seperti terbang melintasi sebuah bulakan panjang. Tidak lebih setengah hari perjalanan berkuda mereka sudah mencapai sebuah padukuhan kecil tidak jauh dari batas Kota Raja Kediri. Di sana mereka telah menitipkan kuda-kuda mereka kepada seorang petugas telik sandi di sebuah rumah di luar pengelihatan banyak orang. Lebih aman berjalan kaki, jauh dari kecurigaan siapapun di saat semua metu memandang curiga kepada siapapun yang mendatangi Kota Raja Kediri, berkata Gajah Pagon memberikan alasannya kepada Putulisang. Kupercayai semua kepadamu, wahai seng penuntun, berkata Putulisang penuh senyum kepada Gajah Pagon. Sebagai mana yang dikatakan oleh Putulisang, Gajah Pagon telah dapat membawa Putulisang masuk ke Kota Raja Kediri dengan aman. Mereka masuk tanpa dicurigai oleh prajurit di gerbang kota sebelah timur, karena mereka datang sebagai seorang pedagang yang memikul sendiri beberapa barang tembikar. Kamu terlalu tampan untuk menjadi seorang pedagang tembikar, berkata Gajah Pagon kepada Putulisang ketika mereka telah melalui gerbang Kota Raja Kediri tanpa dicurigai oleh siapapun para prajurit yang hari itu rangkap mengamati siapapun yang sangat mencurigakan. Bukan main terperan jatnya Putulisang ketiga di sebuah tempat di sebuah rumah yang tidak asing lagi baginya dan telah diperkenalkan oleh Gajah Pagon dengan seorang lelaki yang juga pernah dikenalnya. Jadi selama ini kamu sudah mengetahui jati diriku berkata Putulisang kepada seorang lelaki di hadapannya yang tidak lain adalah Mabujang, seorang yang dulu menyediakan rumahnya untuk disewakan itu. Maaf, tugasku dulu hanya diminta untuk membantumu tanpa sepengetahuanmu, berkata Mabujang sambil tersenyum. Demikianlah, malam itu Putulisang dan Gajah Pagon menginap di rumah Mabujang yang ternyata adalah seorang petugas telik sandi yang telah lama ditempatkan di Kota Raja Kediri itu. Dan keesokan harinya mereka diam diam telah menyaksikan pasukan besar Kediri telah keluar dari gerbang timur Kota Raja Kediri. Sebuah pasukan yang besar, lebih besar sedikit dibandingkan pasukan Raden Wijaya, berkata Putulisang sambil mengamati pasukan besar Kediri yang telah bergerak keluar dari Kota Raja Kediri. Mari kita kembali ke rumah Mabujang, ada seorang yang akan kita temui di sana yang akan mengantarmu masuk ke dalam istana, berkata Gajah Pagon mengajak Putulisang kembali ke rumah Mabujang. Sebagai mana yang dikatakan oleh Gajah Pagon, di rumah Mabujang telah menunggu mereka yang langsung diperkenalkan oleh Gajah Pagon kepada Putulisang. Kipakering adalah seorang pekatik istana, dialah yang akan membawamu ke dalam istana, berkata Gajah Pagon kepada Putulisang memperkenalkan dirinya kepada seorang lelaki yang sudah cukup berumur bernama Kipakering, seorang telik ksandi yang menyamar sebagai seorang pekatik istana Kediri. Diam-diam Putulisang mengakui kekuatan jaringan petugas telik ksandi Raden Wijaya di Kota Raja Kediri. Tuan Kura dan Wijaya telah mengintai lama di padang perburuan-nya, berkata Putulisang dalam hati. Aku akan membawamu masuk ke istana, kebetulan aku tinggal di belakang istana, berkata Kipakering kepada Putulisang. Hari masih belum begitu petang di saat Kipakering datang memasuki istana bersama Putulisang. Siapa yang kamu bawa Kipakering, berkata seorang prajurit penjaga ketika melihat Kipakering datang bersama Putulisang. Kemenakan dari istriku, mudah-mudahan anak ini betah menjadi seorang pekatik di istana ini, berkata Kipakering yang sudah lama bekerja di dalam istana sebagai seorang pekatik, sudah dikenal lama sebagai. Seorang pekatik yang baik, tidak seorang pun mencurigainya karena Kipakering dapat memainkan perannya di istana itu dengan begitu sempurna, seorang penyamar yang hebat. Malam itu di atas langit Kota Raja Kediri, rembulan tersenyum dalam sinar wajah kesempurnaannya. Terang temaram cahaya di bumi dalam naungan manja Dewi Purnama malam menghiasi sahdu rindu asmara suara hati serta tawa para bocah yang bermain di pekarangan rumahnya. Angin dingin basah masuk berhembus di antara lorong jalan setapak di istana Kediri yang mulai menjadi sepi, hanya sekali-kali para peronda berjalan berkeliling dari satu bangunan ke bangunan lain hanya untuk memastikan suasana istana dalam keadaan aman terkendali. Namun siapapun tidak ada yang menyangka ketika ada sesosok bayangan berkelebat dan menghilang kembali di sekitar kerimbunan tanaman bayam merah di sebuah pojok kiri sebuah bangunan. Hari memang belum larut malam, Ratu Turuk Bali masih terlihat duduk di pinggir pembaringannya. Hati dan perasaan wanita itu terlihat begitu suram, entah apa yang ada dalam pikirannya. Namun cahaya pelita di pojok atas kamarnya telah membiaskan sebuah gurat-gurat wajah penuh kepedihan dan kesedihan. Kembali terlihat sebuah bayangan bergerak begitu cepat melintas di atas sebuah atap sebuah bangunan dan diam tersamar keremangan malam. Sementara itu hati dan perasaan Ratu Turuk Bali semakin terbelenggu, pelita malam di pojok kamarnya menyinari sebuah tetes air matu jatuh membasai wajah. Wanita itu kembali terlihat sebuah bayangan menerobos atap sebuah bangunan, menghilang seperti air merembes terserap atap kayu hitam. Sementara itu hati dan perasaan Ratu Turuk Bali sudah begitu beku. Diriku sudah tidak muda lagi, berkata Turuk Bali kepada dirinya sendiri. Hati dan perasaan Ratu Turuk Bali memang semakin membeku, namun serentak pecah oleh suasana keterperanjatan yang kuat. Manakala sebuah bayangan meluncur dari atas dengan kecepatan yang kasat metu, tiba-tiba saja sudah berdiri di hadapannya. Terperanjat hati Ratu Turuk Bali, namun dibekap sendiri mulutnya dengan kedua tangannya ketika mengetahui siapa gerangan sosok bayangan itu. Maaf bila hamba datang dengan care seperti ini, berkata seorang pemuda sambil merangkapkan kedua tangannya sebagai sikap hormat kepada Ratu Turuk Bali. Kamu datang kembali, berkata Ratu Turuk Bali ketika hatinya mulai kembali ke dalam kesadaran diri. Hamba pernah membawa sebuah pesan rahasia, hari ini hamba datang kembali atas perintah tuanku Raden Wijaya, berkata pemuda itu yang ternyata adalah Putu Risang. Membawa pesan yang sama, meminta aku pergi mengungsi sebelum purnama kedua, berkata Ratu Turuk Bali seperti sudah mengetahui isi pesan dari Raden Wijaya. Pesan itulah yang akan hamba sampaikan untuk tuanku. Ratu, berkata Putu Risang membenarkan perkataan Ratu Turuk Bali tentang isi sebuah pesan yang akan disampaikannya itu. Lama Ratu Turuk Bali terdiam duduk di ujung pembaringannya, cahaya pelita di kamar itu terlihat memantulkan wajah putih halus wanita yang terlihat sudah tidak muda lagi, namun masih menyisakan jejak-jejak kecantikan dirinya di masa lalu yang telah lewat. Terlihat Ratu Turuk Bali mengangkat wajahnya memandang Putu Risang. Katakan kepada tuanmu, meski ku tahu hati dan cinta seorang raja sudah tidak kumiliki sepenuhnya, namun pengabdianku masih tetap utus selamanya. Katakan kepada tuanmu, cintaku pada kenangan rindu kasih keluarga tidak akan pernah hilang. Katakan kepada tuanmu, aku masih sebagai seorang permaisuri dari para putra dan putriku dan hari depannya. Demi mereka semua ku tindas semua rasa kepedihan hati seorang istri yang terbanggi. Demi cinta dan kasih mereka, biarlah kuahiri hidupku nanti sebagai Dewi Sati melebur dalam api pembakaran jenazah Sang Raja. Dan bila kemenangan berpihak kepada bala pasukan tuanmu, aku masih tetap seorang permaisuri di seberang jalannya, berkata Ratu Turuk Bali dengan rai linangan air mata. Sepertinya kata-kata itu sudah lama ingin ditumpahkan. Dan malam itu telah ditumpahkannya lewat seorang pemuda, seorang petugas pembawa pesan rahasia. Apakah ada lagi yang ingin Tuan Kuratu akan sampaikan kepada Tuan Kura dan Wijaya, bertanya Putu Risang yang bermaksud untuk pamit diri. Tidak ada lagi, berkata Ratu Turuk Bali sambil menggerakkan kepalanya sebagai tanda merestui. Kepergian anak muda itu. Selama tinggal Tuan Kuratu, berkata Putu Risang kepada Ratu Turuk Bali menyusul dengan sebuah ayunan kaki membawanya melesat jauh ke atas atap kamar. Dan tidak ada seorang pun malam itu yang mengetahui bahwa penjagaan istana kediri telah ditembus dengan mudah oleh seorang pemuda, seorang yang bernama Putu Risang. Hanya ketika pagi telah datang, terlihat Kipa Kering terlihat berjalan bersama seorang pemuda menuntun seekor kuda seperti hendak mencari rumput untuk makanan kuda. Hari masih pagi buta, rajin sekali kalian, berkata seorang prajurit penjaga berkata kepada Kipa Kering ketika hendak keluar dari gerbang istana. Pagi seperti ini aku akan membawa banyak rumput segar untuk kuda-kudaku, berkata Kipa Kering memberi alasan. Demikianlah, Putu Risang memang tidak kembali lagi ke istana kediri, tapi langsung ke rumah Mabujang di mana di sana Gajah Pagon sedang menunggunya. Mari kita selekasnya keluar dari kota Raja Kediri ini, berkata Gajah Pagon kepada Putu Risang yang sudah bersiap-siap diri keluar dari kota Raja Kediri. Hari pertama setelah Purnama di bulan itu, terlihat iring-iringan sebuah pasukan besar berjalan keluar dari kademangan ngangkah pawon. Mereka adalah balap rajurit Raden Wijaya yang akan berangkat menuju Kaki Bukit Kadungan. Di sanalah Raden Wijaya akan menempatkan pasukannya sebagai sebuah benteng. Pertahanannya. Tidak sampai setengah hari perjalanan akhirnya pasukan itu telah sampai di Kaki Bukit Kadungan. Dan mereka telah menemukan sebuah tempat yang baik, sebuah tempat yang terlindung di sebuah hutan kecil di Kaki Bukit Kadungan itu. Langsung saja pasukan itu telah berbagi tugas masing-masing, ada yang tetap berjaga-jaga, ada yang langsung membuat barak-barak sederhana dan juga beberapa prajurit yang sesuai dengan keahliannya telah menyiapkan dapur umum untuk makan siang mereka setelah setengah harian berjalan tanpa beristirahat. Iring-iringan pasukan lawan telah keluar dari Kota Raja Kediri, berkata seorang petugas Telik Sandi melaporkan kepada Raden Wijaya di sebuah barak khusus. Mereka pasti sudah mengetahui keberadaan kita di Kaki Bukit Kadungan ini, berkata Raden Wijaya memperhitungkan situasi yang dapat dibaca lewat para Telik Sandi mereka. Berapa kekuatan pasukan yang telah keluar dari Kota Raja Kediri itu, bertanya Raden Wijaya kepada petugas Telik Sandi itu. Ada sekitar 4.000 pasukan, sepertiganya adalah pasukan berkuda, berkata petugas Telik Sandi itu kepada Raden Wijaya. Terima kasih, kembalilah kamu di kesatuanmu, berkata Raden Wijaya kepada petugas Telik Sandi itu. Menjelang sore mereka pasti baru akan tiba, berkata Mahesa Amping kepada Raden Wijaya ketika petugas Telik Sandi itu sudah keluar dari barak khusus Raden Wijaya. Artinya pasukan kita punya waktu lebih lama beristirahat. Di Kaki Bukit ini, berkata Raden Wijaya dengan tersenyum kepada Mahesa Amping, sahabatnya itu. Sebagai mana yang dikatakan oleh Mahesa Amping, menjelang senja memang iring-iringan pasukan Kediri baru sampai di Kaki Bukit Kadungan, hanya berjarak sebuah padang terbuka tidak jauh dari keberadaan barak-barak pasukan Raden Wijaya. Dan mereka langsung mengirim seorang utusan datang menghadap Raden Wijaya membawa pesan berita penawaran kepada Raden Wijaya untuk menyerah. Katakan kepada Panglimamu, aku Raden Wijaya besok pagi akan turun bersama pasukan segelar sepapan di padang kadungan. Yang ingin mengukur sendiri kekuatan dan keberanian para prajurit Kediri yang dulu pernah diluluh lantakan oleh Buyut Kureja Kainaro, berkata Raden Wijaya kepada utusan itu, antar orang ini sebagaimana kamu mengantar saudaramu, berkata pula Raden Wijaya kepada seorang prajurit agar mengantar utusan itu tanpa gangguan apapun keluar dari lingkungan pertahanan mereka. Hari kedua setelah purnama di bulan itu, lengkung langit pagi dalam semburat warna memerah masih remang mengerudungi bumi di kaki bukit kadungan. Di timur padang kadungan, di sebuah hutan di mana pasukan Raden Wijaya bermalam, pagi itu memang masih begitu remang senyap, tapi di sebuah barak dapur umum kesibukan sudah lama berlangsung. Mereka adalah para prajurit yang ditugaskan untuk menyiapkan ransum-ransum prajurit yang akan bertempur hari ini. Lengkung langit pagi sudah mulai terang, terlihat para prajurit di timur padang kadungan tengah menikmati ransum mereka, makanan pagi mereka. Di sebelah barat sana mereka pasti seperti kita, tengah menikmati makanan pagi ransum mereka, berkata seorang prajurit kepada kawannya. Mungkin hati dan perasaan mereka juga sama, sama-sama berharap dapat menikmati ransum pagi esok hari, berkata kawannya menanggapi perkataan prajurit di sebelahnya sambil tersenyum. Lengkung langit pagi sudah menjadi terang, terdengar suara bendeki Prabu Segara menggema memecahkan kesunyian hutan di timur padang kadungan. Suara benda itu seperti memukul-mukul dada hampir semua prajurit, memacu denyut jantung mereka lebih berdegup lebih kencang lagi. Suara itu adalah sebuah tanda bagi para prajurit untuk bersiap diri dan berkumpul. Maka tidak begitu lama sudah tersusun sebuah barisan yang panjang mengisi sisi-sisi hutan itu di antara batang-batang pohon besar. Barisan panjang itu seperti sebuah ular raksasa penghuni hutan yang marah terusik dari ribuan hari masa pertapaannya. Suara bendeki Prabu Segara untuk kedua kalinya terdengar lagi, gemanya seperti meliuk-liuk mengitari isi hutan berdengung membentur batang-batang pohon besar. Suara benda itu telah memerintahkan barisan ular raksasa itu keluar dari hutan itu merayap melewati semak perdu dan pepohonan yang semakin jarang dan akhirnya terlihat telah merayap di tempat terbuka di padang kadungan sebelah timur. Barisan ular raksasa itu telah berhenti manakala di hadapan mereka berdiri sebuah barisan besar seperti sebuah pagar berlapis panjang mengisi sisi di sebelah. Barat Padang Kadungan Gelar perang di Radameta, berkata Raden Wijaya dalam hati melihat barisan sekitar 4.000 prajurit ke diri yang sudah lebih dulu menunggu kedatangan pasukannya. Anak Tumapel itu terlalu angkuh, merasa yakin bahwa gelar perang supiturangnya dapat merubuhkan gelar di Radameta ku, berkata orang berwajah hitam di atas kudanya dalam hati sambil memandang barisan prajurit yang muncul dari sebuah kerapatan hutan telah membentuk sebuah barisan dengan gelar perang supiturang. Orang berwajah hitam itu tidak lain adalah patih Kebomundarang yang telah diperintahkan oleh Raja Jayakatwang memimpin pasukan kediri menghadang pasukan Raden Wijaya. Sebagaimana yang dilihat oleh Kebomundarang, barisan ular raksasa yang baru keluar dari hutan sebelah timur Padang Kadungan telah membentuk sebuah gelar perang supiturang, sebuah gelar tandingan khusus menghadapi sebuah gelar perang di Radameta, seekor gajah besar mengamuk. Keris Nagasasra, berkata Mahesa Amping dalam hati ketika melihat Raden Wijaya di atas kudanya mengangkat tinggi-tinggi keris keramat warisan Raja Erlangga itu. Keris Nagasasra, berkata Putu Risang dalam hati yang berdiri di sebelah putut prastawa yang dipercaya menjadi senapati pengapit sebelah kiri barisan. Semua prajurit di barisan Raden Wijaya juga melihat keris itu, itulah sebuah pertanda dari Raden Wijaya kepada pasukannya untuk mempersiapkan diri dengan segala macam senjatanya menghadapi pasukan lawan. Terlihat hampir semua prajurit telah melepas pedang dari sarungnya, yang bersenjata tombak telah menggenggam tombak lebih keras lagi seperti hendak segera menghentakannya ke dada musuh-musuhnya. Sementara di seberang sana sudah terdengar suara aba-aba yang melengking disambut suara gegap gempita bergemuruh bersama suara langkah kaki manusia dan kaki kuda berdentum-dentum menggetarkan bumi tanah padang kadungan. Namun Raden Wijaya tidak memberi aba-aba apapun, tangannya masih mengangkat tinggi-tinggi keris Nagasasra. Baru ketika pasukan Patih Kebomundarang telah mendekati sekitar 30 langkah dari barisannya, terlihat keris Nagasasra di tangannya berputar-putar. Itulah sebuah perintah bagi pasukannya untuk segera bergerak. Terdengar suara para penghubung dalam setiap pasukan memberi aba-aba yang sama dengan memutar-mutar panji-panji kesatuan mereka. Diiringi suara gemuruh pasukan Raden Wijaya telah bergerak menghadang serangan musuh di hadapan mereka. Sepertiga pasukan yang berada di belakang Raden Wijaya bertahan di tempatnya menanti para musuh yang datang mendekat. Sementara itu Mahesa Amping sebagai senapati pengapi telah bergerak maju membawa pasukannya melambung menusuk pertahanan lawan di sebelah kanan. Sebagai mana Mahesa Amping, maka putut prastawa yang dipercaya sebagai senapati pengapit di sebelah kiri telah membawa pasukannya bergerak maju melambung lebih jauh lagi melengkung menusuk pertahanan lawannya. Terlihat Mahesa Amping di barisan paling depan bersama pasukannya seperti bola api telah menusuk dan menerobos lambung pasukan lawan. Satu persatu prajurit ke diri yang berhadapan dengan Mahesa Amping seperti sekumpulan semut terburai pecah tersentuh bola api. Ujung cambuk pendek Mahesa Amping seperti bermata selalu datang merobohkan siapapun lawan yang mendekat. Meski Mahesa Amping tidak meluruhkan seluruh kesaktiannya, hanya sedikit kekuatan tenaga cadangannya, tetap saja telah membuat para musuh menjadi pontang panting. Keadaan itu telah membuat pasukan di belakangnya menjadi bersemangat terus menerobos masuk lebih dalam lagi memecah lambung pertahanan lawan. Sementara itu di sisi kiri pasukan Raden Wijaya, seperti tidak mau kalah dengan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan mereka di barisan sebelah kanan mereka. Terlihat putut prastawa dan putulisang bersama barisan pasukannya yang melambung-melengkung lebih jauh lagi telah berhasil mengoyak-ngoyak pertahanan lawan. Dua orang bercambuk telah mengoyak pasukanku, berkata patih kebomun darang penuh geram. Perkuat pertahanan lambung kalian, berteriak patih kebomun darang sebagai perintah. Maka para penghubungnya telah berkata dengan perintah yang sama untuk memperkuat pertahanan lambung tengah mereka yang sudah mulai sedikit terkoyak. Maka seperti sekumpulan banteng yang marah, terlihat barisan pasukan patih kebomun darang di bagian lambung tengahnya telah bergerak condong. Menghadang pasukan lawan yang dipimpin oleh Mahesa Amping. Pergerakan yang cepat itu memang berhasil memperkuat kembali sisi lambung pertahanan mereka yang terkoyak. Namun di sisi lain telah melemahkan pertahanan mereka sendiri di mana putut prastawa yang didampingi putulisang berhasil membawa pasukannya masuk lebih dalam lagi merobek-robek ekor pasukan gelar perang di rada mata itu. Cakra putut prastawa dan cambuk pendek putulisang seperti dua senjata yang menakutkan. Membuat gentar setiap lawan yang melihatnya, karena cakra dan cambuk pendek itu telah merobohkan siapapun yang datang mendekat. Bersama sebuah pasukan Raden Wijaya yang seperti telah tumbuh taring kedua, mereka telah memporak-porandakan pertahanan belakang musuh-musuh mereka. Gila, berkata penuh kegeraman patih kebomun darang melihat semua itu, melihat pasukannya tergelas terkoyak-koyak. Sementara itu pertempuran di bagian lambung pasukan kediri kembali terkoyak. Ujung cambuk pendek mahesa amping seperti bermata, satu persatu lawan yang datang seperti tersapu jatuh bertumbangan. Keadaan itu telah membuat pasukan yang bersamanya menjadi semakin percaya diri ikut memporak-porandakan pasukan musuh. Gila, kembali patih kebomun darang mengumpat penuh kegeraman. Kegeraman hatinya itu dilampiaskan dengan menghunjamkan keris besarnya kepada siapapun prajurit musuhnya yang mendekat. Aku harus menghentikannya, berkata Raden Wijaya yang melihat kebuasan patih kebomun darang. Membantai prajuritnya. Sudah lama aku ingin mengenal kesombongan anak bangsawan Tumapel, berkata patih kebomun darang ketika Raden Wijaya sudah berada di hadapannya langsung menerjang bersama kudanya maju menyerang. Sudah lama juga aku ingin membalas kecuranganmu di peperangan padang kali mayit beberapa tahun lalu, berkata Raden Wijaya sambil mengelak maju bersama kudanya dan balas menyerang kembali. Dan perkelahian dua panglima perang itu pun berlangsung semakin lama semakin seru, saling serang dan balas menyerang dan terus berlanjut masih di atas kuda masing-masing. Namun mereka masih tetap mengawasi seluruh medan pertempuran, masih juga diselingi beberapa perintah kepada penghubung masing-masing. Sementara itu pasukan mereka masih terus bertempur dengan dasyatnya. Denting suara senjata beradu di tingkai suara sumpah serapah yang terkadang diselingi suara jerit ratap sakit dan rintihan adalah suara perang kegaduhan yang terus terdengar membisingi suasana peperangan manusia di atas bumi tanah padang kadungan itu. Dua kelompok manusia sama warna kulit itu masih terus saling membantai, saling membunuh satu dengan lainnya seperti terbuang sudah perasaan imah hati, yang ada adalah keinginan untuk memelah diri, mempertahankan diri dengan care membunuh. Jiwa, hati nurani dan kehalusan budi setiap manusia dalam peperangan itu seperti tersingkirkan, seperti tidak pernah ada, seperti bukan manusia lagi, tapi dua kelompok makhluk terbelakang, lebih terbelakang dari seekor binatang. Terbelakang sekalipun. Begitulah hasrat jiwa manusia di dalam sebuah kancah peperangan. Tapi tidak maheseamping, Raden Wijaya dan Putu Risang. Walaupun mereka dengan ketinggian ilmu puncaknya dapat membuat petir, membuat kobaran api atau meleburkan sebongkah batu besar. Semua itu tidak mereka lakukan. Mereka hanya menggunakan sedikit kekuatan tenaga cadangannya melumpuhkan musuhnya. Metu senjata di tangan mereka memang tidak akan pernah buta. Karena metu dan hati mereka telah terbuka mampu dapat mengendalikan hati dan perasaannya sendiri di tengah kebuasan manusia dalam suasana peperangan yang masih terus berlangsung penuh gemuruh bersama bercak lumuran darah di pakaian, di ujung pedang dan di atas tanah yang mulai berwarna darah. Sementara itu matahari di atas langit padang kadungan sudah bergeser mendekati puncaknya, celah-celah kemenangan pasukan Raden Wijaya mulai terlihat manakala Mahesa Amping dan pasukannya telah berhasil mengoyak lambung pasukan lawan. Sedikit demi sedikit gempuran mereka tidak mampu lagi ditahan oleh pasukan kediri di lambung pasukannya hingga akhirnya terpecahlah lambung itu terburai memisahkan kepala pasukan. Di saat yang sama pasukan Putut Prastawa di mana Putu Risang ada di dalamnya juga telah berhasil menggempur rekor pertahanan lawan. Bukan hanya itu, dua pasukan pengapit itu telah berbalik arah, menyerang sisi pertahanan bagian kepala pasukan lawan. Gila, berkata Patih kebomun darang penuh. Kegeraman melihat pasukannya bercerai berai digasak sedikit demi sedikit. Menyerahlah orang berwajah hitam, berkata Raden Wijaya dari atas kudanya sambil menyerang ke arah kaki kuda Patih kuda mundarang. Sial berkata Patih mundarang yang tidak dapat menghindar lagi, Kris Nagasasra telah berhasil melukai kaki kanan kudanya membuat limbung kedudukannya. Ku penggal kepalamu, berkata Patih kebomun darang sambil melompat dari atas kudanya yang terluka. Sudah ku katakan bahwa sudah lama aku ingin membalas kecuranganmu di Padang Kalimayit beberapa tahun yang lalu, berkata Raden Wijaya yang sudah ikut turun dari kudanya mengimbangi keadaan di pihak lawan. Terlihat Patih kebomun darang tidak mengumpat lagi, tapi sudah langsung menerjang Raden Wijaya. Sementara itu di sebuah tepian sungai di sebelah utara kota Raja Kediri berjarak sehari perjalanan terlihat puluhan perahu besar telah merapat. Mereka adalah 13.000 prajurit Mongol. Dengan bantuan seorang pemandu dari Raden Wijaya mereka dapat mendekati kota Raja Kediri melalui perjalanan air. Keberadaan dan kedatangan pasukan Mongol itu benar-benar tidak diketahui oleh para penguasa Kediri di mana mereka pada saat itu tengah memusatkan seluruh perhatiannya menghadang pasukan Raden Wijaya di sebelah timur kota Raja di Padang Kadungan. Saat ini dua saudara yang berseteru pasti tengah beradu jiwa dalam pertempuran mereka di sebuah tempat. Dan kita akan masuk mengganyang mereka. Tanpa perlawanan yang berarti, berkata seorang berbadan tinggi besar dengan kedua alis kerang tebal berpakaian lengkap seorang panglima perang terlihat begitu gagah dan berwibawa. Kapan kita akan datang membantai mereka bertanya seorang perwiranya yang nampaknya sudah tidak sabar lagi selekasnya masuk ke kota Raja Kediri. Malam ini berkata orang berpakaian panglima perang itu penuh ketegasan. Terlihat dua orang perwira bawahannya terdiam, mereka berdua sudah tahu perangai panglima perang mereka itu yang tidak ingin dibantah apapun yang sudah menjadi kehendaknya. Mereka di samping juga mengetahui kecerdikannya yang memang sangat luar biasa terutama dalam mengatur sebuah siasat perang. Maka pada hari itu juga 13.000 prajurit Mongol itu diistirahatkan di sebuah hutan kecil dekat sebuah tepi sungai di mana mereka telah merapat. Kehadiran mereka nampaknya masih belum diketahui oleh siapapun. Pancingan Raden Wijaya yang membawa pasukan di jalan terbuka antara bumi Majapahit dan kota Raja Kediri berhasil dengan sangat baik. Mereka pasukan Raden Wijaya adalah sebuah umpan yang berhasil memancing harimau keluar dari sarang mereka. Sayang sekali para penguasa Kediri tidak menyadari sebuah pasukan yang luar biasa besarnya akan datang seperti air bah gelombang pasang yang sangat dasyat yang sebentar lagi membawa malapetaka kehancuran mereka. Sementara itu matahari di atas langit padang kadungan sudah terlihat bergeser sedikit dari puncaknya. Terik cahaya matahari begitu keras menyentuh kulit membuat udara menjadi begitu pengapanas, sepanas suasana. Pertempuran saat itu di bumi tanah padang kadungan. Peperangan masih terus berlangsung. Mayat dan orang terluka terlihat bergelimpangan di sana-sini di antara suara denting senjata yang beradu, di antara langkah kaki dan umpatan sumpah serapah suara peperangan. Kesombonganmu ternyata hanya seperti ini, berkata Patih Kebomundarang sambil terus mengganyang dengan serangan yang bertubi-tubi ke arah Raden Wijaya. Aku akan melayanimu sampai habis tenagamu, berkata Raden Wijaya sambil mengelak menghindar masih ingin mengkaji sejauh mana tingkat tataran ilmu orang berwajah hitam itu. Ternyata Patih Kebomundarang salah tanggap dengan sikap Raden Wijaya itu, merasa tataran ilmunya jauh di atas Raden Wijaya yang tidak balas menyerang, hanya terus menghindar. Lihatlah lambung pertahanan pasukanmu sudah terbelah, berkata Raden Wijaya sambil menghindar mencoba menggoda hati dan perasaan Patih Kebomundarang untuk melihat sendiri keadaan pasukannya itu. Apapun yang terjadi atas pasukanku, kamu akan mati di tanganku wahai putra Tumapel yang sombong, berkata Patih Kebomundarang menutupi kegusaran hatinya melihat lambung pasukannya sudah terpecah. Sebagai seorang ahli peperangan Patih Kebomundarang pasti sudah tahu betul apa yang akan menimpa pasukan induknya bila mana lambung pertahanannya sudah dapat dipecah oleh pasukan lawan. Sebuah serangan berbalik arah dari pasukan. Lawan akan menjepit pasukan induknya dari arah belakang. Itulah sebabnya Patih Kebomundarang sudah seperti seekor benteng terluka, menyerang Raden Wijaya lebih keras lagi melampiaskan kegeraman hatinya. Sebagai mana yang dilihat oleh Patih Kebomundarang, lambung pertahanan pasukannya telah dipecahkan oleh barisan pasukan yang dipimpin langsung oleh seorang senapati muda yang mempunyai ilmu setinggi langit yang bergar manusia setengah dewa, siapa lagi kalau bukan Mahesa Amping orangnya. Arahkan pasukan menyerang induk pasukan lawan, berkata Mahesa Amping ketika telah berhasil memecah lambung pertahanan pasukan lawan. Perintah itu terdengar berulang-ulang disuarakan oleh para penghubungnya dan disambung lagi dengan suara bendeki Prabu Segara yang bergema membuat suasana perasaan hati para prajurit ke diri seperti semakin menciut namun sebaliknya telah membakar semangat pasukan Raden Wijaya menjadi lebih bernyala-nyala lagi terus menguasai medan pertempurannya. Sementara itu Putut Prastawa bersama Putulisang telah berhasil membawa pasukannya mencerai beraikan ekor pertahanan lawan yang sudah terpecah. Suasana pertempuran di belakang itu tidak kalah serunya. Mereka seperti sebuah pertempuran yang terpisah dari induknya masing-masing. Sebuah pertempuran yang sangat begitu menghrebohkan, namun Putut Prastawa dan Putulisang telah dapat menjaga barisannya dengan baik tidak lepas dari uger-uger sikap laku peperangan berkelompok. Maka pasukan Putut Prastawa dan Putulisang perlahan sudah dapat menekan pasukan ke diri yang sudah patah harang itu, jauh terpisah dari induknya. Suara gema bendeki Prabu Segara kembali bergema ketika ekor pasukan ke diri terburai seperti suara sorak semangat pasukan Raden Wijaya lebih berkobar-kobar lagi. Terlihat juga beberapa prajurit ke diri yang lari tunggang-langgang, tapi tidak sedikit yang lari bergabung dengan pasukan induknya. Lihatlah pasukan belakang sudah dicerai-beraikan, lihatlah bendera gula kelapa berkibar memberi pertanda arah serangan ke induk pasukan musuh, berkata Ki Sukasrana kepada Ki Bancak di sebuah gumuk terpisah dari medan pertempuran bersama dengan beberapa prajurit menjaga bendeki Prabu Segara. Maka kembali terdengar suara bendeki Prabu Segara terdengar bergema memberi tanda-tanda yang hanya dapat dimengerti sendiri oleh semua pasukan Raden Wijaya. Sementara itu di hari yang sama jauh dari Padang Kadungan, sebuah yung Singasari terlihat tengah merapat di bandar ujung Galuh. Ternyata penumpang yung besar Singasari itu adalah sejumlah pasukan Singasari yang baru saja kembali dari tugasnya. Mereka adalah pasukan Singasari yang diutus langsung oleh Raja Kertanegara menjalin hubungan persahabaran dengan para penguasa dari Tanah Melayu. Ada bersama mereka adalah senapati Mahasapukat dan Keboarma, dua orang kepercayaan Raja Kertanegara. Bukan main terkejutnya Mahasapukat dan Keboarma manakala seorang prajurit di benteng Tanah Hujung Galuh bercerita tentang perubahan kekuasaan yang terjadi di masa pelayaran mereka meninggalkan bumi Singasari. Prajurit di benteng Tanah Hujung Galuh itu juga bercerita tentang perkembangan terakhir di mana saat itu Raden Wijaya dan pasukan Mongol bersama tengah menuju kota Raja Kediri. Raja Kertanegara telah wafat, Raja Jayakatwang menjadi penguasa baru di Tanah ini, berkata Keboarma seperti bergumam kepada dirinya sendiri dengan metu seperti menerawang jauh ke tempat kosong dengan pandangan hama. Ada sebuah pasukan besar turun hari ini dari Yung Besar Singasari, berkata seorang prajurit datang menghadap Ke Sandikala di pasang gerahannya. Tempatkan mereka untuk sementara di benteng Tanah Hujung Galuh. Aku akan segera datang mengunjungi mereka, berkata Ke Sandikala yang telah ditunjuk berwenang penuh oleh Raden Wijaya di bumi Majapahit. Terlihat Ke Sandikala telah keluar dari pasang gerahannya hendak menuju benteng Tanah Hujung Galuh bersama seorang prajurit yang mengantarnya. Namaku Nambi, di Tanah Hujung Galuh ini orang memanggilku sebagai Ke Sandikala. Aku hanya seorang pendeta dari Lama Jangja yang kebetulan diberikan wawenang penuh oleh Tuan Kura dan Wijaya menjaga bumi Majapahit dan benteng Tanah Hujung Galuh ini, berkata Ke Sandikala memperkenalkan dirinya kepada Mahesap Pukat dan rombongannya. Mahesap Pukat dan Keboarma langsung memperkenalkan diri mereka, juga rombongan yang mereka bawa bersama dari Tanah Melayu. Perkenalkan ini Darah Jingja dan Darah Petak, dua orang putri Raja Tanah Melayu yang sengaja datang untuk menemui suami dan anak mereka di Jawa Dwi Pak ini. Berkata Mahesap Pukat setelah memperkenalkan dirinya juga memperkenalkan semua yang rombongannya yang ikut bersamanya dari Tanah Melayu. Tuan Kura dan Wijaya dan Tuan Senapati Mahesa Amping sering bercerita tentang kalian berdua, berkata Ke Sandikala penuh kegembiraan diperkenalkan oleh dua orang wanita jelita dari Tanah Melayu yang diketahui adalah Ibunda Jayanagara dan Aditya Warman. Kedua putra kalian pasti gembira melihat bundanya ada di bumi Majapahit, berkata kembaliki Sandikala kepada Mahesap Pukat dan rombongannya itu dan menawarkan untuk segera ke bumi Majapahit. Bukan main gembiranya Darah Jingja dan Darah Petak mendengar berita bahwa kedua putra mereka berada di bumi Majapahit. Mari kita kembali ke Padang Kadungan menengok sebuah peperangan yang masih terus berlangsung. Terdengar suara bendeki Prabu Segara bergema berputar-putar terbawa angin mendengung mengisi setiap telinga para prajurit yang tengah bertempur. Ternyata gemak irama bendeki Prabu Segara itu adalah sebuah isyarat agar gerak pertempuran pasukan Raden Wijaya berputar dalam tiga irama gerak menusuk pasukan induk ke diri dari tiga penjuru. Malang menimpa pasukan induk ke diri itu yang dikepung dari tiga arah. Di hadapan mereka pasukan induk yang dipimpin langsung oleh Raden Wijaya sudah membuat mereka sesak terhimpit oleh tekanan-tekanan pasukan yang sudah berpengalaman dalam peperangan mereka. Para prajurit Singasari yang sudah dikenal sangat mahir dalam berperang secara berkelompok di samping juga mereka sangat rampil bertempur secara perorangan. Dan pasukan induk ke diri benar-benar terasa tertekan ketika di dua sisi mereka ditambah tekanan serangan dua pasukan musuh, dua barisan balap prajurit yang telah menyelesaikan tugas mereka memecah lambung pertahanan lawan dan mencerai beraikan pertahanan belakang mereka. Gila, kembali terdengar umpatan dari mulut Patih Kebomundarang yang merasakan tekanan para prajuritnya. Jangan banyak mengumpat, berkata Raden Wijaya sambil melenting cepat menghindari sabetan keris Patih Kebomundarang. Ku habisi nyawamu hari ini, berkata Patih Kebomundarang langsung mengejar ke arah Raden Wijaya kembali. Wajah Patih Kebomundarang yang hitam itu menjadi bertambah kelam dengan sorot metel, tajam begitu menyeramkan dipenuhi kegeraman hati bahwa sejauh ini dirinya masih belum juga menyelesaikan pertempurannya dengan seorang yang masih muda, jauh dari usianya yang sudah hampir menjelang setengah abad. Dan ternyata Raden Wijaya sudah dapat mengukur tingkat tataran ilmu Patih Kebomundarang, namun masih saja terus mempermainkannya sambil mengawasi suasana pertempuran pasukannya yang dilihatnya sudah berada di atas angin. Dua senapati pengapitku sudah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, mereka telah mengepung pasukan induk lawan dari dua sisi arah, berkata Raden Wijaya dalam hati sambil terus menghindari terjangan. Patih Kebomundarang yang diketahui penuh dengan hawa racun yang kuat, hawa kematian. Perlahan tapi pasti pasukan ke diri satu persatu terjungkal ke tanah tak mampu lagi bergerak berkurang dan semakin berkurang diketung dan ditekan dari tiga arah serangan. Sekali tergores kerisku kamu akan mati binasa wahai anak muda Tumapel, berkata Patih Kebomundarang sambil mengangkat kerisnya tinggi-tinggi seakan ingin mengerahkan puncak tataran ilmunya membinasakan anak muda Tumapel yang dikatakan sangat sombong itu, Raden Wijaya. Benar sekali, Patih Kebomundarang memang telah mengerahkan puncak tataran ilmu. Terlihat keris di tangannya berputar-putar seperti sebuah gasing menerjang ke arah Raden Wijaya dengan lebih cepat lagi dari sebelumnya. Tapi Patih Kebomundarang tidak mengetahui bahwa anak bangsawan Tumapel itu mempunyai tataran ilmu jauh darinya, tidak diketahui lagi sudah berada di dasar langit mana puncak tataran ilmu sebenarnya. Terlihat wajah Raden Wijaya tersenyum ke arah Patih Kebomundarang yang tengah memutar kerisnya seperti gasing berputar kencang menerjang ke arahnya. Keris Patih Kebomundarang seperti gasing berputar begitu keras semakin mendekati Raden Wijaya yang masih tegap berdiri tidak bergeser sedikit pun. Dan Raden Wijaya tidak bergeming sedikit pun dari tempatnya manakala jarak serang keris Patih Kebomundarang sudah berada dalam jarak serang yang tidak mungkin dihindari. Wajah Hitam Patih Kebomundarang seperti bersinar penuh kegembiraan ketika dengan kecepatan ilmu puncaknya meluncur ke arah jantung Raden Wijaya. Beles! Keris di tangan Patih Kebomundarang seperti menembus sebuah kapas halus, seperti hilang masuk ke dalam sebuah benda tak berwujud tenggelam terserap menghilang punah. Wajah Hitam Patih Kebomundarang seketika menjadi pucat pasti merasakan kulit tubuh Raden Wijaya tidak terluka tertembus kerisnya. Sebaliknya merasakan kulit tubuh di bawah pusarnya tertembus sebuah benda tajam. Wajah Hitam Patih Kebomundarang menjadi lebih pucat lagi, menjadi dingin seketika karena di bawah pusarnya tertanam sebuah benda tajam, keris Nagasasa di tangan Raden Wijaya telah menembus tubuhnya. Terlihat tubuh Patih Kebomundarang runtuh jatuh ke bumi perlahan, nyawanya sudah terbang bersama kulit yang tertembus hawa keris keramat yang sangat ampuh, seampuh seribu bisa ular yang paling ampuh mematikan. Itulah keampuhan keris Nagasasra warisan Raja Erlangga yang berada di tangan Raden Wijaya yang terlihat dicabut perlahan dari tubuh Patih Kebomundarang. Kematian Patih Kebomundarang begitu menggemparkan, para prajurit kediri seperti tidak percaya dengan apa yang terjadi di tengah pertempuran mereka. Semua orang di kediri sudah mengetahui kesaktian ilmu Patih Kebomundarang yang sukar sekali mencari lawan tandingnya saat itu. Tapi hari ini menyaksikan sendiri bahwa Patih Kebomundarang yang sakti itu telah dibinasakan oleh seorang musuh mereka, yang masih muda, Raden Wijaya. Bersama dengan kematian Patih Kebomundarang, pertahanan induk pasukan kediri itu memang sudah semakin rapuh menyusut. Ditambah dengan kabar kematian Panglima Perang mereka seperti menambah susut jiwa semangat para prajurit kediri. Dan tekanan dari tiga arah pasukan Raden Wijaya ikut menambah rasa putus asa prajurit kediri itu. Tidak dapat dibendung lagi, semangat bertempur para prajurit kediri seperti telah hilang, satu persatu jatuh berguguran di dalam setiap kepungan para prajurit Raden Wijaya yang tidak pernah lepas dari uger-uger perang berkelompok meski keadaan dan suasana peperangan telah berpihak kepada mereka. Mereka para prajurit Raden Wijaya sangat menjunjung arti disiplin, mereka telah digembleng begitu lama untuk itu dan telah banyak makan asam dalam perang-perang mereka. Terlihat Maha Saamping, Putut Prastawa dan Putu Risang hanya berdiri mengawasi pertempuran yang sudah diketahui ujungnya itu, satu persatu prajurit kediri sudah begitu putus asa, tidak punya hati lagi untuk melanjutkan pertempuran. Aku menyerah, berkata seorang prajurit kediri yang melempar pedangnya sebagai tanda menyerah diikuti oleh beberapa kawannya. Dan langit di atas padang kadungan terlihat sudah begitu redup teduh bersama awan hitam bergerumbul terbang menghalangi cahaya sinar matahari yang mulai gelisah turun merayapi dinding lengkung langit sebelah barat. Wajah padang kadungan tegduh sepi tanpa suara denting senjata beradu, tanpa suara sumpah serapah lagi, hanya sesekali terdengar suara rintihan beberapa orang terluka di tubuhnya mengerang merasakan rasa perih yang sangat. Juga beberapa orang telah menghembuskan nafasnya tidak tertolong lagi akibat luka yang banyak mengeluarkan darah. Mati di atas bumi tanah padang kadungan. Dan hari telah berada di ujung senja di atas langit padang kadungan ketika terlihat para prajurit Raden Nijaya dan para tawanan masih mengurus jenazah kawan mereka dan juga memisahkan orang-orang yang terluka untuk dirawat, ditolong jiwanya. Penaga dan semangat para prajurit harus dipulihkan, peperangan ini bukan peperangan terakhir kita, berkata Raden Nijaya membawa kembali pasukannya kembali ke barak-barak sederhana di kaki bukit kadungan di dalam perlindungan sebuah kerapatan hutan yang melindungi mereka dari seragapan yang mendadak yang dapat saja terjadi. Sementara itu di waktu yang sama 13.000 pasukan Mongol sudah mulai bergerak dari arah utara kota Raja Kediri. Sebagai mana perhitungan Panglima Perang Pasukan Mongol itu, bahwa mereka akan sampai di kota Raja di saat tengah malam. Di saat semua orang di kota Raja Kediri masih tertidur tidak akan menduga bahwa mimpi buruk mereka adalah sebuah kenyataan pahit yang tidak akan pernah sedikitpun mereka lupakan. Dan malam itu berita tentang kekalahan prajurit Patih Kebomundarang telah merembes masuk ke kota Raja Kediri. Sebuah berita yang sangat mencekam yang seperti sebuah kenyataan yang ingin mereka buang jauh-jauh. Hampir jauh malam setiap jiwa di dalam kota Raja. Kediri seperti sukar sekali untuk memejamkan matanya, berita kekalahan prajurit Kediri di padang kadungan seperti pukulan yang keras memeningkan kepala mereka. Putra kita mungkin tertawan, atau gugur binasa di padang kadungan, berkata seorang lelaki tua kepada istrinya di sebuah rumah di kota Raja Kediri. Terima kasih telah menonton!